Jala pedang jaring sutra jilid 8. Benar juga, Kiyanggan menarik nafas dan berkata. Kata-kata Sugiyok benar juga, yang disebut pendekar bila ingin menang ilmu silatnya harus bagus, tapi ilmu silat adalah hal kedua aku tidak tahu bagaimana keadaan Hoan di luar sana. Tapi dia sudah mendapat julukan penjahat kelas berat. Apalagi kali ini di Adilok yang telah melakukan keributan. Cuan Kiamta pun sudah dilukai olehnya, kata Sugiyok. Aku tidak merasa kelakuan Wieto Ako Dilok yang keterlaluan, dia melukai Cuan Kiamta tapi itu bukan kesalahannya, siapa sebenarnya Cuan Kiamta? Kakek tentu tahu bukan? Kata Kiyanggan. Aku berteman dengannya sudah puluhan tahun, aku tahu bagaimana orangnya, menurutmu apakah dia orang jahat kata Sugiyok. Dia sangat jahat dan di depan orang-orang berpura-pura baik bila kakek tidak percaya, tanyakanlah kepada Cici Kang, kata Kiyanggan. Dari tadi aku mengobrol denganmu hingga lupa menyapa gadis ini. Nona Kang, hal yang dialami oleh keluargamu aku tahu dari Tian Hoan, aku tahu keluargamu telah dicelakai oleh musuh hingga berantakan, apakah Cuan Kiamta ada hubungan dengan peristiwa itu? Jawab Hiat Kun. Apakah dia ada hubungannya dengan peristiwa malam itu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu dia yang membunuh ibuku, ibuku baru dibunuh di Lok Yang. Kiyanggan terkejut dan berkata, mengapa Cuan Kiamta melakukan hal yang begitu memalukan? Bila Ciam Pue tidak percaya, aku dengan senang hati menceritakannya, tapi cerita ini sangat panjang. Tepat pada saat itu Ong Toanyo membawa sayur dan arak. Kata Kiyanggan. Kalau ceritanya sangat panjang, besok saja kau ceritakan, hari ini adalah hari yang mengembirakan, aku tidak ingin mendengar cerita sedih. Masakan Ong Toanyo sangat lezat bila dia mau beralih profesi dia bisa menjadi koki yang ternama. Hiat Kun mengerti perasaan Kiyanggan, dalam hati dia berpikir, berteman sudah setian lama dengan Cuan Kiamta, Bila langsung membuka topengnya, dia akan merasa sangat sedih, aku maklum bila dia tidak ingin mendengarnya, Keru Cuan Kiamta berbohong sangat lihai bahkan pesilat nomor satu pun sudah dia tipu. Tapi Ong Toanyo terlihat paling gembira, dia berkata, Cuan Coh adalah orang yang ciu, Cuan besar memujiku bisa memasak sayur yang ciu. Dalam hati Ong Toanyo berkata, apalah Coh Syaoya akan curiga kepadaku? Tapi kertas tidak dapat membungkus api, aku tidak akan membiarkan Sugiok mengalami cinta seperti ayah dan ibunya walaupun dia tahu identitasku, itu tidak apa-apa. Meski dia tidak bertanya kepadaku, tetap aku harus memberitahu semua ini kepada Sugiok. Ong Toanyo sangat mengkhawatirkan Sugiok. Ting po khawatir Ong Toanyo akan menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dikatakan, Ting po berkata, Ong Toanyo, kau di sini sudah tidak ada yang harus dilakukan, lebih baik kau kembali ke dapur atau makanlah. Kiai yang gan mengangkat cangkir araknya dan berkata, Dua orang tamu datang berkunjung, kalian jangan memandang umurku, mari kita bersulang. Maaf Ciam Poe, aku tidak bisa minum. Kata Hiat Kun. Kalau begitu, kau minum semampumu saja kata Kiai yang gan lagi. Kau adalah orang persilatan pergaulan ayahmu sangat luas, kau pasti pandai minum, mari temani aku minum. Kata Cohtian Su. Hari ini semua orang merasa gembira, mari kita minum. Kiai yang gan minum hingga enam hingga tujuh gelas sekaligus. Cohtian Su menghabiskan tiga cangkir, Kiai yang gan tidak bicara. Cohtian Su juga tidak berani bicara, katanya hari ini adalah hari yang mengembirakan dan minum-minum sepuasnya tapi masing-masing minum dan tidak berkata-kata. Tiba-tiba Su Giok berkata, kakek, kau jangan terus minum Kiai yang gan baru sadar dan berkata, benar, semenjak pulang kau marah-marah terus, tadi kau mengatakan tidak ada alasan, apa yang kau maksud? Yang aku maksud bukan orang, kata Su Giok. Hal apa yang membuatmu begitu tegang kakek sudah tahu, tapi masih bertanya. Kau menganggap Ho Anto aku belum pulang, itu tidak masuk akal? Kata Kiai yang gan. Dia pulang deku, seharusnya dia sudah tihah. Sepertinya Kiai yang gan terkejut, segera dia berhenti tertawa dia meletakkan cangkirnya dan berkata, Apa artinya ini? Bukankah kalian berpisah di Lok Yang? Jadi dia yang menyuruhmu pulang dulu? Mengapa kau tahu dia tidak berada di Lok Yang? Karena kemarin malam aku bertemu dengannya. Kiai yang gan menjadi aneh, mengapa kau tidak bersama dengannya? Waktu itu aku tidur belum sempat membuka mata, dia sudah pergi kata Kiai Su Giok. Kiai yang gan tertawa dan berkata, berarti kau belum bertemu dengannya. Tapi aku tahu pasti orang itu pasti dia, bila tidak dia tidak akan bersikap lembut seperti itu, bila orang itu berniat jahat, aku pasti sudah dibunuhnya. Kata Kiai yang gan. Coba jelaskan sudah terjadi apa. Su Giok bercerita tentang kejadian semalam, setelah habis ceritanya, Kiai yang gan bertanya. Apakah kau merasa dia benar-benar membelai rambutmu? Wajah Su Giok menjadi merah dan berkata, Aku mendengar nafasnya, karena wajahnya hampir menempel di wajahku. Wajah Kiai yang gan langsung menjadi pucat, tangan yang memegang cangkir tampak bergetar, seperti yang ketakutan tapi juga seperti yang tidak dapat menahan kegembiraan hatinya, dia sudah tahu apa yang telah terjadi. Su Giok merasa aneh dan bertanya, Apakah kakek mengira dia bukan Hoan atau aku? Apakah dia adalah musuh? Orang itu tidak akan melukaimu, apakah dia itu Tian Hoan, aku? Tidak tahu. Kiai yang gan seperti tahu siapa orang itu, tapi dia tidak dapat memberitahukan ini kepada cucunya. Kakek, kau membuatku kebingungan. Orang itu tidak akan melukaiku tapi dia juga bukan Hoan to aku, siapakah dia? Aku juga tidak tahu, mungkin aku sudah pikun. Dia minum lagi, Su Giok merasa kata-kata kakeknya tidak masuk akal, dia mengira kakeknya terlalu banyak minum sehingga salah dalam berkata-kata. Cohtian Su meletakkan cangkir dan berkata, Maaf, aku sudah tidak dapat menemani Ciam Poe minum, Kiai yang gan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku sedikit pikun, tentunya kau sudah lelah, beristirahatlah Kiai yang gan berkata lagi, Lo Ting, tolong antar dia ke kamar untuk beristirahat. Apakah kamarnya sudah disiapkan? Sudah, Nona Kang, jawab Teng Poe. Kata Su Giok lagi. Cici Kang sekamar denganku, tidak perlu tambahkan kamar lagi. Mari Cohtiaoya, ikut denganku kata Teng Poe. Kata Kiai yang gan. Lo Ting, nanti temani aku minum, aku belum puas minum. Teng Poe menjawab, Ya dalam hati dia mengerti bahwa ada yang ingin Kiai yang gan sampaikan kepadanya. Cohtian Su walaupun minum banyak, Tapi kesadarannya belum hilang. Dia berbaring di tempat tidur, Tapi tidak bisa tidur, Dia adalah orang yang sangat pintar kecuali Kiai Su Giok, Semua orang bersikap panah kepadanya. Dia pun merasa bahwa sebenarnya Kiai yang gan tidak suka dengan kedatangan Cohtian Su kermenahnya, Tapi dia tidak memusuhi Cohtian Su. Ayah dan Kiai yang gan belum pernah bertemu, Mereka pasti tidak mempunyai perselisihan apapun. Tapi kehidupan dunia persilatan begitu rumit sulit untuk diperkira KA. Bila tahu akan jadi begini lebih baik aku tidak datang. Dia sedang berpikir, Tiba-tiba dia merasa ada seseorang di luar jendela dan berusaha mendorong jendela itu. Cohtian Su sangat terkejut, Dalam hati berpikir, di rumah pesilat nomor satu, Masih ada orang yang berani masuk ke rumahnya. Apakah yang datang adalah dia? Pengah malam begini ada apa? Bagaimanapun juga Cohtian Su merasa khawatir, Keringat dingin mulai bercucuran. Bila yang datang adalah musuh Cohtian Su, Walaupun dia itu tingpo dia tetap akan kalah. Apalagi bila yang datang adalah Kiai yang gan. Dia tahu ilmu silatnya masih kalah jauh dibandingkan mereka, Dia hanya bisa memejamkan matanya pura-pura tidur. Dia sudah tidak peduli apa yang akan terjadi. Jendela dibuka orang itu masuk, Kakinya melangkah dengan ringan seperti seekor kucing. Ilmu meringankan tubuh orang itu sangat tinggi. Tapi Cohtian Su tahu, Orang itu bukan Kiai yang gan, Ilmu meringankan tubuh Kiai yang gan lebih tinggi dari orang itu. Cohtian Su mengira orang itu adalah tingpo. Cohtian Su sudah mengeluarkan keringat dingin. Orang itu berjalan ke arah tempat tidurnya. Dia mendengar seperti ada suara orang yang menggoreng kacang. Suara ini bila didengar oleh orang biasa tidak akan terasa aneh. Tapi setelah didengar oleh Cohtian Su, Dia malah merinding. Orang itu adalah seorang pesilat, Sekali mendengar sudah tahu bagaimana Kero dia mengepalkan tangan hingga terdengar bunyi drak tulang-tulangnya. Ini adalah gerakan siap menyerang. Orang itu berdiri di depan tempat tidur dengan kepalan tangan yang siap menyerang. Tapi untuk apa orang itu melakukannya? Dia datang untuk mencabut nyawa Cohtian Su. Melawan orang itu atau tunggu mati. Di rumah pesilat nomor satu di dunia persilatan, Orang ini berani datang untuk membunuhnya, Dia pasti diperintah oleh Kie Yan Gan. Keadaan Mi membuatnya tersiksa karena ilmu silat yang begitu tinggi membuat lawan, Mati tidak bisa hidup pun tidak bisa. Apakah Cohtian Su harus menunggu kematiannya? Cohtian Su belum mengambil keputusan, Tiba-tiba dia mendengar orang itu menarik nafas dan berkata, Jangan! Suaranya serak dan tua, Siapakah dia? Cohtian Su belum bisa menebaknya. Tapi Cohtian Su mengerti maksud orang itu, Kalimat itu sebenarnya adalah, Jangan membunuh dia. Saat itu Cohtian Su merasa ada cahaya yang menyilaukan, Orang itu sudah memasang lampu. Di luar dugaan Cohtian Su, Orang itu bukan Ting Po, Tapi Ong To An Yo. Ong To An Yo duduk, Wajahnya menghadap ke tempat tidur, Tiba-tiba dia mengayunkan tangannya. Cohtian Su hampir loncat karena dia mengira Ong To An Yo akan melemparkan senjata rahasia. Tidak ada senjata rahasia, Tapi tempat tidurnya bergoyang. Ternyata Ong To An Yo mengeluarkan serangan dan gerakan itu membuat Cohtian Su bangun. Cohtian Su pura-pura terkejut dan turun dari tempat tidur sepasang matanya terus melihat Ong To An Yo. Dengan dingin Ong To An Yo berkata, Cohtian Su, Jangan takut. Aku hanya ingin bertanya satu hal silahkan. Apakah kau menyukai non aku? Tengah malam begini, kau ke kamarku, Apa hanya ingin menanyakan hal itu? Jawab Cohtian Su. Ong To An Yo berkata, Benar, aku ingin kau berkata jujur, jawablah pertanyaanku, aku tidak main-main. Cohtian Su tertawa dan berkata, Seharusnya kau tidak perlu bertanya, Bila aku membenci nonamu, Aku tidak akan menerima undangannya dan bertamu di sini. Yang aku maksud bukan ini, maksudmu apa? Ong To An Yo tampak marah dan berkata, Kau jangan berpura-pura tidak mengerti maksudku, Apakah kau akan menikah dengannya? Cohtian Su tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu jauh berpikir. Apakah kau tidak tahu bahwa nonamu menyukai Wilye Xiaowaya? Wajah Ong To An Yo tampak serius dan berkata, Jangan tertawa. Aku mengatakan yang sebenarnya, Nona dan Wilye Xiaowaya tumbuh bersama, Sekarang Xiaowaya dituduh menjadi penjahat kelas berat, Tapi namamu di dunia persilatan sangat terkenal. Bila kau mau merayunya dia bisa berubah pikiran, Karena itu aku tanya kepadamu, Apakah kau punya pikiran seperti itu? Kata Cohtian Su. Baiklah, aku akan menjawab yang sebenarnya, Aku sama sekali tidak pernah berpikir akan menikah dempannya. Apakah kau sudah mempunyai kekasih? Cohtian Su menjawab. Kau bertanya terlalu banyak, Ini adalah masalah pribadi, Sepertinya aku tidak perlu menjawab. Aku hanya ingin tahu, Bila kau belum mempunyai kekasih, Apakah kau menganggap Nona sebagai teman biasa? Bila kau bertanya seperti itu, Aku pun akan menjawab seperti tadi. Apakah benar? Cohtian Su menjadi marah dan berkata, Mengapa kau cunga bahwa aku senang pada Nona-mu? Kata Ong Toa Anyu. Nona ku tidak secantik Nona Kang, Tapi kakek dari Nona ku adalah pesilat nomor satu di dunia persilatan. Dengan dingin Cohtian Su berkata, Pemiatan kau mengira aku menginginkan kedudukan di keluarga Kie. Kau menghina diriku, Besok aku akan pergi supaya kau merasa tenang. Mendengar kata-kata Cohtian Su, Ong Toa Anyu merasa senang dan berkata, Cohtia Oya bukan aku mencieri gaimu, Aku hanya takut kalian akan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya aku akan memberitahu sesuatu kepadamu. Bila aku menikah dengan Nona-mu, Apakah itu tidak boleh dilakukan? Kata Cohtian Su. Benar. Mengapa kau tidak perlu curiga aku punya niat ini, Aku hanya ingin tahu alasannya. Aku hanya bisa memberitahumu bila kau tidak menikah dengan Nona-ku, Sekeluargamu akan mendapat musibah. Cohtian Su terkejut dan bertanya. Mengapa? Jawab Ong Toa Anyu dengan dingin. Kau bertanya terlalu banyak, Bila kau memang tidak berniat menikah dengan Nona, Kau tidak perlu banyak bertanya, Hanya ada satu kalimat yang harus kau ingat. Apakah itu? Besok kau harus pergi dari sini. Cohtian Su sangat marah dan berkata, Aku tidak akan dam terus di rumah Kie, Sekarang pun aku bisa pergi. Ong Toa Anyu tertawa dan berkata, Jangan tergesa-gesa. Terima kasih kau tidak mengusirku sekarang. Baiklah, sekarang tinggalkan aku, Aku mau tidur, Besok perjalananku jauh, Tapi Ong Toa Anyu tidak mau pergi. Dia ragu tapi akhirnya bertanya juga. Cohtian Su, Aku ingin bertanya tentang seseorang baru, Aku akan meninggalkan tempat ini. Siapakah dia? Ibu kandungmu sudah meninggal lama bukan? Dan ibumu yang sekarang adalah ibu diri? Benar, Apakah yang hendak kau tanyakan adalah tentang ibu diriku? Ong Toa Anyu tidak menjawab, Tapi kepalanya mengangguk tanya Cohtian Su. Hal apa yang ingin kau tahu tentang ibu diriku? Apakah dia hidup bahagia? Tanya Cohtian Su. Mengapa kau bertanya seperti itu? Cohtian Su, Jangan salahkan aku karena tidak sopan, Aku benar-benar memperhatikan dia, Ingin tahu apakah dia lebih senang atau malah lebih banyak bersedih? Kata Cohtian Su. Apakah hidupnya senang? Aku tidak dapat mewakili dia menjawabnya, Aku hanya tahu ayahku dan dia tidak pernah bertengkar, Aku juga menganggapnya seperti ibu kandungku sendiri. Wajah Ong Toa Anyu tertawa dan berkata, Kalau begitu dia hidup dengan bahagia, Apakah dia sudah punya anak? Kata Cohtian Su. Adik diriku sudah berusia 14 tahun, Apakah dia masih senang menyulam? Bajuku dan baju adiku semua dibuat olehnya. Adiku paling senang dengan baju yang disulam oleh ibu. Tanya Ong Toa Anyu, Apakah kau tidak suka Cohtian Su tertawa dan berkata, Aku adalah laki-laki, Aku tidak berani mengenakan baju yang disulam. Ong Toa Anyu bertanya lagi, Apakah dia masih senang main kecapi? Kelihatannya kau sangat mengenal ibuku. 20 tahun lalu aku pernah menjadi pelayannya, Cohtian Su terkejut dan bertanya, Waktu itu? Berarti waktu itu dia tinggal di keluarga Kie. Ong Toa Anyu tidak tahu Cohtian Su sudah tahu sebanyak apa, Dalam hati dia berpikir, Sepertinya Cohtian Su belum tahu hubungan antara ibu tiru ya dan keluarga Kie. Ong Toa Anyu tidak berani mengatakan yang sebenarnya, Dia terdiam sebentar kemudian berkata, Aku tidak berbohong, Aku adalah ibu asuh dari ibu tirimu, Sejak dia dilahirkan, aku sudah mengurusnya, Aku bisa berada di keluarga Kie, Ada ceritanya, Kata Cohtian Su. Tolong beritahu kepadaku, Ayah dan ibu tiriku, Apakah mereka kenal dengan majikanmu? Cohtia Oya, Aku minta satu hal padamu, Kata Ong Toa Anyu. Baiklah, Katakan saja, Bila aku mampu, Aku pasti akan melakukannya. Sampaikan salamku untuk Nona. Kau jangan bengong, Nona adalah ibu tirimu, Dari kecil aku memanggilnya begitu, Putrinya pun aku panggil Nona. Cohtian Su terpaku dan bertanya, Putrinya? Ong Toa Anyu terkejut dan Cohtian Su sudah mengerti, Dengan cepat ia berkata, Kau juga punya adik perempuan, Bila kelak bertemu aku juga akan memanggilnya Nona. Penjelasan ini terdengar masuk akal, Tapi Cohtian Su curiga, Dia tidak bertanya lagi. Kata Ong Toa Anyu. Tolong beritahu kepada ibu tirimu, Aku sangat merindukannya. Mungkin aku tidak dapat bertemu dengannya lagi, Kota ini tolong berikan kepadanya. Kata Cohtian Su. Di dalam kotak itu ada apa? Ong Toa Anyu, Kau jangan marah, Tapi aku harus tahu. Kau selalu berkelana di dunia persilatan, Membawa barang titipan memang harus hati-hati, Aku tidak menyalahkanmu, Baiklah aku akan membukanya. Ini adalah contoh gambar sulam yang sudah kusimpan sejak dulu, Apakah dia memiliki yang lain di rumahmu? Bila kau mau tolong kembalikan barang miliknya, Dengan begitu keinginanku sudah terlaksana. Perasaan ini sudah bukan antara majikan dan pelayan lagi. Cohtian Su sangat terharu dan berkata, Baik, aku akan memberikan barang mie kepadanya. Sekarang tolong beritahu hal yang tadi aku tanyakan. Tentang apa? Antara ibu Teriku dan ayah Sugiyok, Apakah dua keluarga ini masih ada ikatan keluarga? Aku tidak tahu. Tidak mungkin kau tidak tahu, Kau. Tiba-tiba Ong Toa Anyu meloncat dan keluar lewat jendela, Ada suara yang masuk. Cohtia Oya, kau jangan banyak tanya, Besok segera pergi. Cohtian Su tidak dapat tidur, Dia duduk sambil menatap lampu, Menunggu hari terang. Hatinya tidak dapat tenang, Hatinya serasa ada gelombang sedikit demi sedikit, Dia sudah dapat menebak, Keluarganya dan Keluarga Tiai mempunyai hubungan aneh. Yang menjadi sumber rasa anehnya adalah ibu tirinya. Dia sedang berpikir tiba-tiba mendengar di atas atap ada orang lewat secepat angin. Cohtian Su sambil terkejut, Dia berpikir, Apakah Ong Toa Anyu kembali lagi? Mungkin Ong Toa Anyu beruban pikiran dan memberitahu hal yang sebenarnya. Ong Toa Anyu Cohtian Su memanggilnya, Ong Toa Anyu tidak masuk. Anik yang dibawa orang itu semakin menjauh. Dia bukan Ong Toa Anyu, Apakah dia hiakun? Mengingat apa yang sudah dia alami, Begitu juga dengan hiakun. Apakah hiakun diusir juga oleh Ong Toa Anyu, Dia ingin bercerita denganku, Tapi malu untuk masuk ke dalam kamarku. Bermacam-macam pikiran berkelebat di dalam otaknya membuat orang pintar terlihat bodoh. Cohtian Su tidak ingat bahwa hiakun sekamar dengan Su Giok, Bila Ong Toa Anyu ingin mengusir hiakun tidak mungkin dilakukan di depan Su Giok. Cohtian Su tidak berpikir panjang lagi, Dia langsung lari keluar. Di bawah sinar bulan yang terang, Pohon-pohon waktu tidak ada angin tapi terus bergoyang. Dia masuk ke dalam semak-semak, Dia mengira hiakun bersembuhi di dalam. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, Cohtiaoya, sudah malam begini kau masih menikmati keindahan bunga dan belum tidur? Cohtian Su membalikkan tubuh dan dihadapannya adalah Ting Po. Wajah Cohtian Su menjadi merah dan berkata, Aku tidak dapat tidur karena itu aku keluar untuk berjalan-jalan. Dengan pelan Ting Po berkata, Apa yang menjadi pikiranmu? Tidak ada. Paman Ting mengapa kau bertanya seperti itu? Dia mengira Ting Po datang untuk mengawasinya, Dia balik bertanya kepada Ting Po. Ting Po tertawa dan berkata, Tidak apa-apa, tapi ada satu hal yang ingin ku tanyakan. Katakanlah kata Cohtian Su. Dengan pelan Ting Po berkata, Cohtiaoya, kali ini kau mengantar Nona pulang tuan besar. Sangat berterima kasih kepadamu. Tapi tuan, apakah kau sudah lama meninggalkan rumah? Hampir dua bulan, jawab Cohtian Su. Kalau begitu, cepatlah pulang. Cohtian Su merasa sangat kesal dan berkata, Apakah kau mewakili tuanmu mengusirku? Cohtiaoya, jangan salah paham, Aku sendiri yang berkata seperti itu. Aku adalah seorang pelayan tidak dapat berbahasa basi, Tapi inipun demi kebaikanmu supaya kau cepat pulang. Kekesalan Cohtian Su agak meredah dan berkata, Paman Ting, kau berkata seperti itu. Sepertinya sangat berat bagiku. Aku tahu kau adalah teman ayahku. Kau menyunihku pulang. Pasti ada sebabnya, Tapi aku harap kau jujur kepadaku. Kata Ting Po. Kau adalah tamu dari Nona, Aku adalah pelayan keluarga Kie, Kau bertamu ke sini, Berarti kau adalah majikanku, Apakah aku menjilat kepadamu? Paman Ting, Bila kau berkata seperti itu, Aku harus berlutut kepadamu. Setelah berkata itu, Ciu Tianhu benar-benar berlutut. Dengan ringan Ting Po mengangkat tubuh Cohtian Su. Kata Ting Po. Terima kasih kau tidak menganggapku sebagai pelayan, Baiklah jujur aku akan mengatakan bahwa ayahmu menunggu kepulanganmu. Tanya Cohtian Su dengan aneh, Mengapa kau bisa tahu aku menebak dia akan pergi ke tempat jauh? Cohtian Su merasa lebih aneh tapi dan bertanya, Apakah ini hanya tebakanmu? Jawab Ting Po. Benar, Sudah 10 tahun lebih aku tidak bertemu dengan ayahmu, Tentunya bukan dia yang bilang. Apakah tebakanmu ada buktinya? Tanya Cohtian Su. Aku tidak mempunyai bukti, Tapi aku juga tidak asal menebak, Apakah kau menganggap dirimu adalah cukat liang? Kata-kata ini sangat menusuk hati Ting Po. Cohtian Su hanya berharap Ting Po mengatakan alasan yang sebenarnya. Kau pulang dan beritahu ayahmu bahwa akulah yang menyuruhmu pulang, Dan tanyakan kepadanya apakah tebakanku benar. Aku hanya mengatakan itu saja. Aku hanya mengatakan itu saja. Jangan salahkan aku, Walaupun ini bukan rahasia tapi aku tidak dapat memberitahumu. Aku harus bertanya kepada siapa? Tanya Cohtian Su. Tanyakanlah kepada ayahmu, Tapi ayahmu akan memberitahu. Atau tidak, Itu adalah urusannya, Kata Cohtian Su. Paman Ting, Kau membuatku penasaran, Belum tiba di rumah. Aku bisa mati penasaran. Bila kau memaksa ingin tahu, Baik aku akan memberitahu bila kau terus tinggal di sini. Kau akan mendapat musibah, Dan musibah ini akan berhubungan dengan ayahmu. Mendapat musibah, Ong To Anyo juga berkata seperti itu. Tapi kata-kata Ong To Anyo tidak separah tingpo, Ada sangkut pautnya dengan ayahnya. Musibah tidak dapat dicegah, Menasihati Tuan. Agar cepat pulang ke rumah sendiri. Apakah yang akan terjadi? Bab 9. Laki-laki yang hidupnya tidak tenang selalu khawatir dan bersembunyi siluman raseh sudah terlihat. Sekali salah sulit diperbaiki. Agin Ho, raseh perak, dan Kim Ho, raseh emas. Ting Po mengatakannya dengan begitu yakin. Keyakinannya seperti mengatakan bahwa matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, Bukan seperti menebak, Bila dia tidak mendengar nasihat Ting Po untuk cepat pulang, Mereka ayah dan anak akan mendapat musibah. Mendengar ini Chow Tiansu sangat terkejut, Tapi dia juga percaya. Dengan dingin dia bertanya, Paman Ting, aku ingin tanya, Apakah bila aku pulang dan memberitahu kepada ayah apa yang kau katakan, Ayahku akan pergi jauh untuk menghindari musibah ini? Kata Ting Po. Kau jangan terlalu banyak bertanya, Asal kau pulang, kau akan mengerti, Bila ayahmu ingin menceritakannya dia pasti akan mengatakannya. Ting Po tidak menjawab pertanyaan Chow Tiansu, Tapi dia sudah mengakuinya. Dengan tertawa dingin Chow Tiansu berkata, Ayahku sangat ramah terhadap orang lain, Tapi dia juga tidak dapat diancam oleh orang lain, Jika mau membunuhku mungkin mudah tapi mengancam ayahku, Sepertinya tidak akan begitu mudah. Ayahnya yaitu Chow Kim Sang sudah lama menjadi seorang pesilap tangguh. Orang yang bisa mengalahkannya bisa dihitung dengan jari. Dalam hati Chow Tiansu berpikir, Guru Syao Lim dan Ketua Butong juga belum tentu mempunyai keyakinan ayah bisa mendapat musibah, Kalaupun bisa ayahku juga tidak akan bisa diancam oleh mereka. Ting Po tidak mempeduhkan tawa dingin Chow Tiansu, Dia berkata, Chow Xiaoya, apakah kau sengaja ingin tinggal lama di sini? Aku harap kau jangan bertindak gegabah. Baiklah, aku sudah mengerti, aku memang tidak akan tinggal lama di sini. Ting Po terpaku. Apakah sudah mengerti semuanya? Jawab Chow Tiansu. Aku sudah tahu siapa dia, Benar, ayahku tidak takut dengan siapapun, Hanya takut kepadanya. Siapa yang kau maksud tanya Ting Po? Kali ini giliran Chow Tiansu yang tidak menjawab. Yang dimaksud dengan Chow Tiansu adalah Kie Yan Gan, Ayahnya benar-benar takut kepada Kie Yan Gan. Sewaktu Chow Tiansu masih kecil, Dia pernah mencuri dengar percakapan antara ayahnya dan ibu tirinya, Waktu itu dia sudah takut bahwa ayahnya hanya takut kepada Pak Tua Kie. Pantas pamanting bicaranya tidak jelas, Ternyata dia mewakili majikannya memberi peringatan, Dia pun tidak akan menyebut nama majikannya, Pikir Chow Tiansu. Kecurigaan yang lain sudah terlihat jawabannya, Menurutnya, teman laki-laki dari cucu perempuannya, Tidak akan dianggap sebagai tamu karena dia ingin menjodohkan cucunya Dengan cucu murid yang dilatihnya sendiri, Dia tidak mengijankan laki-laki manapun yang mungkin bisa dicintai oleh cucunya untuk tinggal di rumahnya. Ini sudah pasti. Chow Tiansu berpikir lagi, Walaupun aku tidak tahu antara ayah dan Kie Yan Gan ada dendam seperti apa, Tapi ayah pernah menyuruhku agar menghindari bertemu dengan keluarga Kie, Dari sini saja sudah ada perkiraan walaupun bukan dendam yang dalam tapi juga ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dia adalah pesilat nomor satu, Bila tidak ada sesuatu apapun dia tidak akan bermasalah dengan orang yang lebih muda. Tapi bila dia ingin memaksaku melakukan hal yang tidak aku suka, itu tidak sama. Yang dia khawatirkan adalah dia takut aku mencintai cucunya. Dari kata-kata Pak Manting sudah terlihat dengan jelas, Bila aku memaksa tinggal di sini, Pak Tua itu tidak akan berlaku baik kepadaku karena Pak Tua Kie mempunyai sifat yang aneh dan sudah terkenal di dunia persilatan. Pak Manting memperingatiku bahwa akan terjadi bencana kepada ayahku, Sepertinya kata-kata ini bukan untuk mengagetkanku. Baiklah. Biar saja aku dianggap terkejut oleh dia. Berpikir sampai di sini, Chow Tiansu sudah sangat marah, Dia langsung membalikan tubuh dan pergi. Ting Po mengejarnya dan berkata, Chow Xiaoya, kau jangan berpikir macam-macam. Aku sudah mengerti, Kau beritahu kepada majikanmu, Besok aku akan pergi. Chow Xiaoya, Kau belum mengerti, Kau, Suaranya tiba-tiba berhenti. Chow Tiansu merasa ada angin kecil yang lewat dan seperti ada senjata tajam yang menghalanginya, Dia merasa dadanya menjadi kesemutan, Dia juga seperti mendengar Ting Po berteriak, Tapi Chow Tiansu sudah pingsan. Entah berapa lama, Chow Tiansu mulai sadar, Tapi matanya terasa berat dan tidak dapat dibuka. Chow Tiansu merasa ada yang aneh, Seperti ada hawa panas yang mengalir melalui punggungnya dan masuk ke seluruh tubuhnya. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini, Tapi dia adalah seorang pesilat, Begitu dia tersadar, Segera tahu ada orang yang sedang mengalirkan hawa murni ke dalam tubuhnya, Sedikit demi sedikit dia teringat kejadian sebelum dia pingsan. Dan teringat dia sudah terkena serangan senjata rahasia. Senjata rahasia itu sudah direndam oleh racun yang keras, Tidak disangka pesilat nomor satu memakai Carrie yang keji untuk membunuhnya, Tapi siapa yang menolongnya? Belum habis berpikir, Tiba-tiba ada yang bicara. Chow Tiansu beristirahatlah. Meski sudah setengah batang depa terbakar, Tapi Chow Tiansu sudah menghabiskan tenaga latihan selama tiga tahun. Ini adalah suara Ting Po. Chow Tiansu terkejut dan berpikir, Ting Po memanggilnya tuan besar, Apakah dewa penolongku adalah Kia Yan Gan? Benar saja terdengar Kia Yan Gan berkata, Habis tenaga sedikit tidak apa-apa, Asal bisa menolong nyawanya walaupun harus ditukar oleh nyawaku juga tidak masalah. Keadaan sebenarnya dan perkiraan manusia kadang-kadang tidak sama, Pembunuh yang kejiang dianggap sebagai musuhnya malah menjadi dewa penolong dan siap mengorbankan nyawanya. Chow Tiansu sangat terkejut, Dari kata-kata Kia Yan Gan, Dia sudah tahu siapa pelakunya. Dan orang ini ada hubungan erat dengannya. Kemungkinan yang lain adalah cucunya, Karena keluarganya yang ada hanya Sugiyok, Tapi mengapa Sugiyok ingin melukaiku? Persoalan ini membuat Chow Tiansu pusing tujuh keliling begitu Sugiyok masuk dia langsung berteriak. Kakek, bagaimana keadaan Chow to aku? Tolonglah dia kek, kau harus menolongnya. Dengan suara kecil Tingpo berkata, Nona, kau jangan berteriak, Jangan kacaukan suasana hati kakekmu, Apakah kau tahu begitu terjadi musibah ini? Kakekmu sudah sehari semalam tidak tidur, Dalam waktu sehari semalam dia berusaha mengeluarkan racun dari tubuh Chow Tiansu. Waktu itu Kia Yan Gan pun sudah selesai dan dia mulai beristirahat, Dia seperti agak lelah dan berkata, Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tanya Sugiyok. Apa yang kau harapkan itu sudah selesai kulakukan, Apakah Chow to aku sudah membaik? Walaupun tidak dapat segera sembuh seluruhnya, Tapi aku jamin dia sudah terlepas dari bahaya, Kia Yan Gan menjawab dengan nafsa agak sesat. Sekarang Sugiyok sudah agak tenang, Dia mendekati kakeknya dan berkata, Kakek, kakek sangat baik, Kakek yang baik, Aku masih mempunyai satu permintaan. Begitu kau memuji ku, Kakek sudah tahu pasti ada yang kau minta. Baiklah, Apa yang kau minta? Tanya Kia Yan Gan. Ini bukan untukku, Tapi demi nama baik kakek, Begitukah? Kakek, Semua orang tahu bahwa kakek adalah orang nomor satu di dunia persilatan, Tapi di rumah kakek ada yang berani berbuat kejahatan, Bila kakek tidak menangkap pelakunya, Nama baik kakek akan terancam. Aku adalah orang tua yang tidak lama lagi akan masuk ke dalam peti mati, Tidak butuh nama baik lagi. Sugiok marah dan berkata, Kakek, aku tidak akan mengizinkan kakek berkata seperti itu. Kakek belum tua, Tahun ini baru berumur 70 tahun, Kau akan hidup 30 tahun lagi. Kata Kia Yan Gan. Kalau begitu, Aku akan menjadi siluman tua. Kakek, aku tidak main-main, Kau tidak peduli lagi dengan nama baik, Tapi aku masih peduli, Bagaimana aku bisa mengangkat kepala di depan cohto aku dan cicikeng. Bila kabar ini tersebar, Aku akan lebih malu lagi di depan orang lain. Kia Yan Gan baru berkata, Sebenarnya kakek hanya bercanda denganmu, Kau adalah cucu. Kesayanganku, Kau menyuruh kakek melakukan apapun, Kakek pasti akan menepatinya, Tapi aku hanya bisa berusaha, Tidak dapat menjamin bisa menangkapnya. Kakek, asal kau mau, Tidak perlu kakek yang turun tangan, Pesilat tangguh lain pun pasti akan mau membantumu, Dengan begitu aku akan tenang, Karena kakek pasti bisa menangkap penyerang gelap ini. Kata Kia Yan Gan. Bilakah sudah tenang, Cepatlah beritahu cicikeng bahwa cohto aku keadaannya sudah tidak berbahaya lagi. Supaya cicikeng jadi bisa tenang. Benar, cicikeng sudah dua hari tidak makan, Tadi aku lihat dia sedang menangis, Kata Sugiyok. Apakah benar? Benar, kakek apakah kau tidak tahu bahwa mereka adalah sepasang kekasih? Kalau begitu aku akan tenang. Kia Sugiyok tahu jawaban kakeknya mengandung makna lain dan dia bertanya. Kakek, apa maksudmu kata Kia Yan Gan. Aku merasa tenang karena cucuku tidak direbut oleh orang lain. Sudah sana pergi. Cicikeng sudah menunggumu. Cohtian Sum mendengar percakapan mereka, Dia pun mempunyai pertanyaan yang sama, Siapakah penyerangnya? Kia Yan Gan melihat Sugiyok masuk ke dalam dan dia menarik nafas. Ayahnya sewaktu kecil diajar dengan ketat olahku tapi entah mengapa dia bisa menjadi anak durhaka, Karena itulah aku mendidik Sugiyok dan juga memanjakannya. Untung saja dia tidak menjadi orang jahat karena terlalu kumanja. Ting Po berdiri di sisinya, Tiba-tiba mendengar Kia Yan Gan menceritakan tentang anaknya. Ting Po hanya terdiam. Tiba-tiba Kia Yan Gan berkata, Lo Ting, apakah kau lihat siapa penyerang gelap itu? Sekarang, kau harus mengatakannya kepadaku. Ting Po terkejut dan berkata, Aku tidak tahu, kau tidak tahu atau tidak berani mengatakannya? Aku benar-benar tidak tahu, Karena orang itu larinya sangat cepih. Aku tidak sempat melihat. Kata Kia Yan Gan. Mungkin kau tidak bisa mengejar karena kau tidak bermaksud untuk mengejarnya, Kau tidak berani mengejarnya karena kau takut. Apa yang harus ku takuti? Cohtian Su juga merasa aneh dengan kata-kata Kia Yan Gan. Dalam hati dia berpikir, Ting Po adalah penjahat kelas kakap yang membunuh orang tanpa memejamkan mata. Sudah banyak melewati berbagai halangan, Mana mungkin dia takut dengan penjahat kecil? Kata Kia Yan Gan. Benar, aku bilang kau takut karena orang itu bukan musuhmu tapi adalah orang yang sangat kau sayangi. Dengan gemetar Ting Po berkata, Cuan besar, apakah kau kira aku sengaja melepaskannya? Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Aku tidak berkata seperti itu, Hanya berkata bahwa hatimu takut, apakah kau mengakuinya? Ting Po tidak menjawab, Sepertinya dia sudah mengakuinya. Kia Yan Gan terus berkata, Aku percaya kau tidak sempat melihat wajahnya, Karena kau takut jadi kau tidak berani mengejar, Tapi walaupun kau tidak sempat melihat dia, Tapi hatimu sudah tahu siapa dia. Ting Po tetap terdiam, Kia Yan Gan melanjutkan, Kau takut mengenali dia jadi kau berpura-pura tidak melihatnya Atau kau yang membuatnya menjadi tidak tahu. Kia Yan Gan menarik nafas dan berkata, Loh Ting, jangan menutupi kejahatan binatang itu lagi. Aku sudah tahu siapa dia. Chow Tian Su terkejut, Yang dimaksud binatang oleh Kia Yan Gan itu siapa? Kecurigaan baru keluar, Tapi jawaban sudah keluar dari mulut Ting Po. Cuan besar, Waktu itu aku takut orang itu adalah Xiaoya. Sekarang aku yakin orang itu bukan Xiaoya. Sebenarnya Chow Tian Su sudah bisa membuka matanya, Tapi dia tidak berani, Karena sekarang dia sudah tahu orang itu adalah putra Kia Yan Gan. Begitu mendengar jawaban itu, Metu Chow Tian Su seperti melihat kabut, Dia tidak mengerti, Ayah Su Giok sudah mati, Dia tidak mempunyai paman, Dari mana datangnya putra Kia Yan Gan ini? Chow Tian Su baru mengerti, Pantas Kia Chiam Poe tadi mengatakan bahwa dia akan menolongku karena ingin menebus dosa. Terdengar Kia Yan Gan bertanya kepada Ting Po. Kau mengandalkan bukti apa bahwa bukan binatang ini yang melakukannya. Pertama, Xiaoya tidak biasa memakai senjata rahasia yang penuh dengan racun. Kedua, Xiaoya tidak akan melakukan hal sekeji. Itu, Kia Yan Gan marah dan berkata, Kau masih mau membelanya? Apakah tidak cukup banyak kejahatan yang telah dia lakukan? Dulu dia juga berani membunuh empat murid Buto. Ting Po tidak takut dimarahi oleh majikannya, Kemudian dia berkata, Sifat Xiaoya tidak begitu jahat, Hanya saja waktu itu dia sudah salah jalan karena salah berteman. Beberapa hari yang lalu hamba bertemu dengannya, Walaupun dia tidak berani pulang, Tapi hamba merasa dia sudah mulai menyesal. Kata Kia Yan Gan. Itu hanya tebakanmu, Tidak ada bukti yang kuat, Senjata rahasia itu bukan milik Xiaoya. Baik, keluarkan jarum itu, Aku ingin lihat. Jarum beracun itu ditarik oleh batu magnet dari luka cohtian su Dan masih ada bekas darah. Ting Po memakai sarung tangan dan dengan teliti membersihkannya, Kemudian dibawanya ke hadapan Kia Yan Gan. Jarum itu buatannya sangat bagus, Di tengah jarum adalah lubang, Jarum itu dibagi menjadi tiga bagian, Karena sudah direndam oleh tiga macam jenis racun, Warna jarum itu pun terbagi menjadi tiga warna. Kata Kia Yan Gan. Lo Ting, kau lebih berpengalaman, Jarum kecil ini berasal dari keluarga mana? Ini adalah jarum ting-send dari sucuhan dari keluarga Tong, Senjata ini berasal dari keluarga Tong, Tapi ini bukan milik keluarga Tong, Kata Kia Yan Gan. Kalau begitu ini milik keluarga mana? Tanya Ting Po. Provinsi Soasai dari keluarga Bok, Jawab Kia Yan Gan. Aku hanya tahu keluarga yang memiliki senjata rahasia nomor satu di dunia persilatan ini adalah keluarga Tong, Tidak pernah mendengar ada senjata rahasia keluarga Bok. Kata Kia Yan Gan. Ini adalah rahasia dunia persilatan, Keluarga Tong tidak ingin hal itu digembar-gemborkan, Waktu itu kau berada di Liao Tong, Pantas bila kau tidak tahu. Apakah Tuan Besar bisa menjelaskannya? Kata Kia Yan Gan. Kepada orang lain mungkin aku tidak dapat menjelaskannya, Tapi kau adalah pengecualian. Kau tidak perlu bertanya kapan hal ini terjadi, Juga tidak perlu tahu nama-nama mereka, Peran utamanya adalah laki-laki dari keluarga Tong, Kita sebut saja dia sebagai Tuan Tong. Katanya senjata rahasia keluarga Tong ada 33 jenis dan memiliki beribu-ribu macam care menggunakannya, Senjata ini sangat sulit dikuasai oleh anak-anak keluarga Tong. Dari kecil harus berlatih dengan berat dan berlatih selama puluhan tahun itu pun hanya bisa mencapai beberapa persen saja. Tuan Tong ini sangat pintar, Belum mencapai usia 20 tahun dia sudah bisa menguasai 18 macam senjata tajam Dan di dalam keluarga Tong belum pernah ada yang bisa seperti dia, Pada umur 20 tahun dia sudah menikah. Istrinya berasal dari keluarga pesilat yang terkenal. Mereka benar-benar sangat serasi, Semua orang iri kepada suami istri ini, Tapi tidak ada yang tahu sebenarnya mereka sering bertengkar. Bertengkar karena apa tanya Ting Po? Karena Tuan Tong ini rajin berlatih ilmu silat dan dia tidak memperhatikan istrinya. Ada sebab lain yang tidak diketahui oleh orang lain, Katanya dia mempunyai kekurangan di tubuhnya. Kalau begitu Nyonya Tong ini pasti tidak kerasan tinggal di rumah, Kata Ting Po. Nyonya Tong ini berasal dari keluarga terkenal dan dia bersekolah sangat tinggi, Juga sangat baik terhadap mertuanya, Mengurus suami dan anak-anaknya dengan telatan, Sebelum dia meninggal semua keluarganya memuji dia sebagai istri yang baik. Setelah mati, apakah semuanya berubah? Tanya Ting Po. Jangan terburu-buru akan ku ceritakan semuanya. Setelah menikah selama 3 tahun, Nyonya Tong melahirkan seorang putra. Putranya lebih pintar dari ayahnya. Umur 16 tahun dia sudah dapat menguasai sebanyak 20 macam ilmu senjata tajam. Cuontong sangat suka kepada ilmu silat karena itu dia sangat sayang kepada anak ini. Walaupun sayang kepada anak ini, Tapi dengan kelahiran anak ini membawa duri ke dalam hatinya, Anak ini tumbuh besar tapi tidak mirip dengan dia, Semakin besar semakin tidak mirip. Kata Ting Po. Bila anak mirip dengan ibunya tapi tidak mirip dengan ayahnya, Itu bukan hal yang aneh. Kata Kie Yan Gan. Benar, di antara keluarga Tong tidak ada yang berani berkomentar, Di dalam hati Cuontong dia mulai curiga, Keluarganya tidak berkomentar karena Nyonya Tong ini sangat bisa menempatkan diri di keluarganya, Tapi di luaran sudah banyak beredar kabar burung dan ini juga terdengar oleh Cuontong. Karena Cuontong curiga, Lalu dia mencari teman baiknya yang pernah menjadi tabib istana dan memeriksanya, Hasilnya membuktikan bahwa dia sama sekali tidak bisa mempunyai anak, Mandul. Kata Ting Po. Keluarga Tang terkenal di dunia persilatan, Bila terjadi hal seperti ini, Bagaimana cara membereskannya kata Kie Yan Gan. Cuontong pulang dan marah-marah kepada istrinya, Karena istrinya tahu akan terjadi hal seperti ini dan dia pun dengan jujur menceritakannya. Anak ini adalah hasil hubungan gelap dengan teman baik Cuontong, Yang bermargabok. Nyonya Tong begitu jujur, Apakah dia tahu bahwa suaminya akan memaafkannya? Tanya Ting Po. Tidak, Dia tidak meminta suaminya memaafkannya, Karena sebelumnya dia sudah minum arak yang beracun. Racun itu berasal dari racun senjata rahasia, Bila terlambat nyawa tidak akan tertolong lagi, Sebelum suaminya marah besar, Istrinya sudah meninggal, Suaminya teringat kepada kebaikan istrinya, Kemarahannya pun reda, Dia berkata hal ini bukan semuanya salahmu, Mengapa kau harus melakukan ini? Katanya Nyonya Tong. Aku bersalah kepadamu, Aku harap kau bisa melepaskan anakku, Tolong biarkan dia terus hidup. Apakah suaminya mengawulkannya bagaimana menurutmu? Bila dia ingin istrinya pergi dengan tenang, Tentu tidak akan setuju. Sebelum istrinya meninggal tentu tidak akan begitu, Tapi bila suaminya jujur, Sangat sulit berjanji di depannya. Pertama, Aturan keluarga Tong sangat ketat, Senjata rahasia tidak dapat dan tidak boleh dipelajari oleh keluarga lain. Kertas tidak dapat membungkus api, Begitu Nyonya Tong bunuh diri, Ketenangannya akan terusik, Walaupun Tsuong Tong tidak membunuh anak ini, Keluarga Tong pun tidak akan melepaskan anak ini. Kedua, Teman baiknya berselingkuh dengan istrinya, Siapapun tidak dapat menahan diri, Tsuong Tong ingin membunuh kekasih gelap istrinya, Tapi dia takut anak ini akan balas dendam kepadanya. Orang seperti Tsuong Tong harus bisa memegang janjinya, Apakah Tsuong Tong tega membohongi istrinya? Benar, Pikiran Tsuong Tong memang seperti dirimu, Karena itu dia tidak segera menjawab permintaan istrinya Sepertinya Nyonya Tong tahu pikiran suaminya, Tapi kondisi dia sudah sangat lemah, Terakhir dia hanya mengatakan dua kalimat. Dia mengatakan, Aku benci temanmu tapi kau tidak perlu membunuhnya, Kata-kata lain sudah tidak terdengar. Apakah Nyonya Tang sudah membunuh kekasih gelapnya? Kali ini kau salah, Tsuong Tong sedang memikirkan kata-kata istrinya Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan memanggil ayah. Dia buru-buru menutup mayat istrinya dengan selimut. Itu anaknya, Tidak, Tidak, Hanya namanya saja masuk ke keluarga Tong dan dia berkata, Ibumu baru tidur, Kau jangan ribut, Ada apa mencariku? Aku baru pulang dari rumah Pamanbok, Jawab anak itu. Keluarga Tong dan keluarga Bok adalah dua keluarga yang berteman baik, Bila anaknya biasa bermain ke rumah Bok, Itu tidak aneh, Tapi hari itu tidak sama, Dia teringat pada kata-kata istrinya sebelum meninggal, Segera dia menjadi curiga dan bertanya, Kenapa pulang-pulang langsung mencariku? Anak itu menjawab, Pamanbok memberikan hadiah untuk ayah, Anak itu memberikan tas kulit kepada ayahnya. Hadiah apa ini? Aku tidak tahu, Pamanbok menyuruh orang rumahnya memberikan ini kepadaku. Pamanbok sendiri tidak mengatakan apa-apa, Karena itu aku juga tidak dapat memberi tahu apa-apa. Cuontong merasa ada sesuatu yang tidak beres, Dia bertanya. Lagi, Apakah Pamanbok sendiri yang memberikannya? Pamanbok sudah masuk dan tidak keluar lagi, Mengapa ayah menanyakan hal ini? Tidak apa-apa, Kau pergilah dulu. Anak itu sebenarnya ingin tahu hadiah apa yang berada di dalam tas itu, Tapi karena ayahnya sudah menyuruh dia keluar, Terpaksa dia menurut. Tas itu dibuka oleh Cuonteng, Isinya adalah kepala orang. Ting Po terkejut dan berkata, Itu kepala siapa? Kiai yang gan menarik nafas dan berkata, Kepala orang Shibok, Dia memenggal kepalanya sendiri dan memberikannya kepada Cuontong dan di dalam tas itu ada sepucuk surat. Kata-kata di dalam surat seperti kata-kata istrinya sebelum meninggal. Pertama, dia meminta maaf. Kedua, dia minta agar Cuontong mau melepaskan anaknya supaya hidup terus. Terakhir bagaimana kata Ting Po? Cuontong menulis sepucuk surat, Dia memanggil anaknya dan berkata, Kau sudah berusia 16 tahun, Sudah bisa berkelana di dunia persilatan, Sekalian membantuku membereskan beberapa persoalan, Tapi persoalan ini dapat ditunda, Kau pergi dulu ke sucuan, Sebulan sesudah itu baru kau buka surat ini dan kau akan tahu, Tapi ingat bila belum waktunya kau jangan buka. Anak ini sangat menurut kepada ayahnya. Walaupun merasa aneh, Tapi ayahnya berkata seperti itu pasti ada sebabnya dan dia menurut, Tapi belum genap satu bulan sudah terjadi hal yang aneh pada tubuhnya. Dia merasa ilmu silatnya semakin hari semakin menghilang. Sebulan kemudian semua tenaga dalamnya hilang, Dia masih tetap. Seperti orang biasa mempunyai tenaga, Tapi tidak mempunyai ilmu tenaga dalam. Anak ini tetap menuruti perintah ayahnya, Mimpi pun tidak disangka bahwa ayahnya sudah memusnahkan tenaga dalamnya, Tapi dia tidak curiga. Hanya merasa takut dan aneh, Dia malah merasa curiga kalau dia mendapat penyakit aneh, Sehingga membuatnya kehilangan tenaga dalam. Kalau begitu bagaimana dia dapat membereskan urusan yang dipesan oleh ayahnya. Sebulan kemudian, dia membuka surat itu, Dia terkejut dan sepertinya nyawanya tidak bersatu lagi dengan tubuhnya. Surat itu pasti berisi tentang identitasnya, Kata Ting Po. Benar, surat itu berisi, Anakku, kau jangan salahkan aku, Apakah kau ingat sebelum kau pergi, Aku memberimu segelas arak. Arak itu ku campur dengan obat yang dapat memusnahkan ilmu silat, Aku memusnahkan ilmumu, Karena kau bukan bermarga Tong, Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu, Kau di rumah Tong sudah 16 tahun, Aturan keluarga Tong sudah tahu dengan jelas. Tentunya kau mengerti caraku. Kata Ting Po. Biasanya Keru memusnahkan ilmu silat seseorang adalah dengan mematahkan tulang pundaknya. Hanya keluarga Tong yang memakai obat ini. Chuan Tong memakai Keru ini benar-benar sudah memberi kelonggaran untuk anak ini. Di dalam surat masih terdapat tiga larangan. Pertama, tidak diizinkan memakai senjata rahasia keluarga Tong. Kedua, tidak mengizinkan dia mengajar ilmu silat keluarga Tong kepada orang lain. Ketiga, bila Chuan Tong masih hidup, Anak itu tidak diizinkan masuk ke wilayah Su Chuan. Ilmu silat anak itu sebenarnya sudah musnah dan menurut kebiasaan, Dia tidak akan berani memakai senjata rahasia melukai orang. Bila lawannya bisa sedikit silat sebelum racun menyebar sudah dapat membunuh anak itu dulu. Tapi bila tidak boleh mengajarkan kepada orang lain, Larangan ini pasti tidak akan dituruti. Chuan Tong pun memikirkan hal ini tapi dia berpikir lagi, Walaupun anak ini sangat berbakat di dunia persilatan, Tapi dia belum bisa menguasai dengan sempurna senjata rahasia keluarga Tong. Apalagi begitu mengeluarkan ilmu silat Tong di luar keluarga Tong, Orang itu akan mendapat musibah atau bahkan dibunuh. Chuan Besar, apakah kau pernah membaca surat itu? Mengapa kau bisa berkata begitu jelas tanya Ting Po? Kia Yan Gan tertawa dan berkata, Aku hanya bercerita dengan ditambah sedikit bumbu-bumbu, Agar cerita itu bertambah menarik. Tapi Ting Po sudah tahu dari sorot metu Kia Yan Gan terlihat begitu berbeda Seperti menyimpan banyak rahasia. Dia sudah lama mengikuti Kia Yan Gan, Dia tahu masih banyak yang belum diceritakan olehnya. Kia Yan Gan dan tokoh utama cerita ini pasti ada hubungannya. Kata Kia Yan Gan. Tebakanmu pun tidak salah, Anak itu tetap mengajarkan ilmu silat keluarga Tong kepada turunannya. Senjata rahasia keluarga Tong diganti namanya menjadi keluarga Bog, Khasiaknya lebih kejam dan lebih beracun dibandingkan dengan racun keluarga Tong. Jarum beracun ini adalah salah satu contohnya. Tiba-tiba Kia Yan Gan membesarkan suaranya. Lo Ting, sebenarnya keluarga Bog di Provinsi Saosai kau tidak tahu, Tapi ada sepasang adik kakak, yaitu Seng kakak bernama Bog HOOHOO dan Bog Koan Koan, Dijuluki Kim Ho dan Gin Ho, apakah kau pernah mendengarnya? 20 tahun yang lalu mereka sudah cukup terkenal. Aku pernah mendengar, jawab Ting Po. Walaupun wajahnya biasa tapi hatinya sangat terkejut. Kia Yan Gan melihatnya dan bertanya, Siapa yang bercerita kepadamu? 20 tahun yang lalu aku masih melakukan usaha yang tidak memerlukan modal, Aku dengar dari teman-temanku di dunia hitam, Aku tidak ingat siapa namanya, Mereka mengatakan Kim Ho dan Gin Ho adalah adik kakak penjahat ilmu Meringankan tubuh mereka sangat tinggi Tapi mereka tidak berkata bahwa kakak beradik itu memiliki senjata rahasia yang mematikan. Kata Kia Yan Gan. Keluarga Bog, yaitu Kim Ho dan Gin Ho adalah dua bersaudara, Mereka adalah anak-anak dari anak haram itu, Tapi mereka memang tidak sembarangan mengeluarkan senjata rahasia. Ting Po tampak sedang berpikir, Sebenarnya Kia Yan Gan pun tahu sampai seberapa banyak. Kemudian dia coba-coba bertanya, Cuan besar yang melukecoh Xiaoya adalah senjata rahasia beracun dari sanksia itu dari keluargamu, Apakah Cuan besar curiga dengan dua bersaudara Bog itu? Kalau begitu tidak ada hubungannya dengan Xiaoya. Tiba-tiba Kia Yan Gan berubah menjadi dingin. Mengenai dua bersaudara Bog ini, Apakah kau hanya tahu sedikit ya? Aku memang hanya tahu sedikit. Gin Ho yaitu Bog Koan Koan pernah menjual obat dan terakhir pernah tinggal di kota ini selama setengah tahun? Apakah kau juga tidak tahu? Dengan gemetar Ting Po berkata, Apa yang kau ketahui, Cuan besar? Aku tahu binatang itu kumpul kebo dengan Gin Ho, Aku juga tahu kah selalu menutupi kesalahan dari binatang itu, Ting Po menarik nafas dan berkata, Cuan besar, aku yang bersalah, Aku tidak tahu semuanya akan. Menjadi seperti ini, Aku hanya mengira karena dia masih muda hatinya masih bergejolak, Mungkin hanya sekedar iseng. Bila sudah menikah, Dia akan berubah menjadi baik, Siapa yang tahu, Siapa yang tahu bakal seperti ini. Ini salahku, Terlalu menyayangi si Oya. Cuan besar, Hukumlah aku. Kata Kie Yan Gan. Kau terlalu menyayanginya, Tapi ini bukan kesalahanmu, Yang salah adalah aku. Aku hanya tahu bahwa mendidik anak itu harus ketat, Tapi tidak benar-benar memperhatikannya. Hanya berada di depanku dia jadi penurut, Tidak pernah melihat dia berbuat nakal. Begitu tahu dia berbuat kesalahan di luar, Semua itu sudah terlambat. Ting Po tidak berani bicara, Kie Yan Gan melanjutkan lagi, Binatang ini kumpul kebo dengan Gin Ho, Senjata rahasia bok. Sudah dipelajari olehnya, Binatang itu durhaka tapi dia sangat Berbakat belajar ilmu silat pun bahkan bisa melampaui aku, Ting Po setengah percaya dan berkata, Aku tidak jelas melihat si penyerang gelap, Laki-laki atau perempuan aku tidak tahu. Jarum beracun ini adalah milik keluarga bok, Yang menyerang Coh Syaoya mungkin saja bok koan koan. Kata Kie Yan Gan. Bok koan koan tidak akan seberani itu, Tapi binatang ini berdasarkan ceritamu, Diam-diam sudah bisa memukul Cepak Siangeng, Sepertinya ilmu silatnya sudah lebih tinggi dari aku. Walaupun Kie Yan Gan berkata seperti itu, Tapi di dunia ini kadang-kadang banyak orang yang salah tebak. Yang gam-diam menyerang Coh Tiansu bukan Gin Ho, Bok koan koan, Juga bukan Kie Lek Beng. Coh Tiansu sudah sadar, Dia sudah mulai bisa bicara tapi dia masih berpura-pura pingsan. Dia sudah dapat menebak, Mengapa putra Kie Yan Gan mau Membunuhnya secara diam-diam, Terdengar Kie Yan Gan berkata lagi, Kata-katanya membuat Coh Tiansu lebih terkejut lagi. Kie Yan Gan menarik nafas dan berkata, Kita tidak perlu mengkhawatirkan jiwa Coh Tiansu, Yang aku khawatirkan adalah keselamatan nyawa ayahnya. Ting Po dengan suara gemetar berkata, Kau bilang Xiaoya, Dia, Dia bisa. Kau masih memanggilnya Xiaoya? Aku khawatir binatang itu masih mau membunuh Coh Kim Sang. Tapi kejadian itu sudah 20 tahun yang lalu, Kata Ting Po. Ada pepatah yang mengatakan, Yang tahu anak pastilah ayahnya. Binatang ini dari kecil bila sudah melakukan kesalahan Tidak pernah menyesalinya, Tapi bila orang lain bersalah kepadanya, Dia tidak akan memaafkan orang itu. Waktu itu dia hampir mencekik mati istrinya. Hal ini pun kau sudah lihat. Apakah kau sudah lupa? Binatang itu lebih-lebih tidak dapat melupakannya, Sekarang ilmu silatnya sudah maju pesat, Dia akan mencari Coh Kim Sang untuk balas dendam. Mungkin dia belum tahu, Kata Ting Po. Kau saja sudah tahu bahwa Congeng Lem menikah dengan Coh Kim Sang, Hidupnya hanya untuk membalas dendam. Apakah kau tidak tahu itu? Kalau begitu apa tujuannya membunuh Coh Tiansu, Apakah bukan karena dia adalah putra Coh Kim Sang? Dalam pikirannya dia masih menganggap dia yang benar, Harus membalas kepada orang yang merebut istrinya. Ting Po tidak yakin bahwa pembunuh itu adalah Xiaoyanya, Tapi dia juga tidak berani membantah, Coh Tiansu benar-benar terkejut. Ibu tirinya bernama Congeng Lem, Dia tahu itu, Ternyata ibu tirinya adalah menantu keluarga Kie dan suaminya belum meninggal, Tapi dia sudah menikah dengan ayahnya. Mengapa ayahnya melakukan hal ini? Belum habis pikirannya, Terdengar Ting Po menarik nafas, Sebenarnya tidak boleh menyalahkan Xiaoya, Juga tidak dapat menyalahkan Coh Kim Sang, Hanya saja tidak ada orang yang bisa menasihati Xiaoya. Binatang ini tidak dapat berpikir bahwa dia hampir mencekik mati istrinya, Congeng Lem, Kemudian menerima kabar bahwa dia sudah mati di bawah pedang lima butong tiang lo, Semua orang meyakinkanku, mana bisa menyalahkan Eng Lem. Bila dia tidak pergi, aku pun pasti akan menyuruhnya menikah lagi. Lo Ting, bilakah sempat bertemu dengannya, tolong nasihati dia, Di dunia ini hanya kau yang bisa menasihatinya. Ting Po tertawa kecut dan berkata, Chuan besar terlalu memuji, Apakah aku harus mencarinya benar, Aku maukah segera berangkat ke rumah Coh Kim Sang? Suruh mereka ke kuil Xiaolin untuk bersembunyi, Aku takut kau tidak dapat mencarinya, Walaupun kau bisa menemukannya, Aku takut dia tidak mau mendengar nasihatmu. Xiaoya belum tentu akan membunuh Coh Kim Sang, Tapi kita tetap harus waspada. Hamba akan segera pergi ke Yang Chiu. Sekarang Coh Tian Su baru mengerti. Pantas malam itu Ting Po menasihatiku agar aku segera pulang, Menyuruh ayahku meninggalkan rumah dan pergi jauh. Ternyata dia sudah tahu dari awal. Yang tahu anak hanya ayahnya. Keputusan Kie Chiam Poe benar. Dia mengira yang bisa membunuh ayahnya bisa dihitung jari. Orang-orang ini adalah orang-orang dari perkumpulan garis putih. Mereka tidak akan membunuh ayah. Sekarang dia tahu bahwa yang ingin membunuh ayahnya adalah anak Kie Yan Gan. Hatinya sangat kegelisah, tapi kemudian hatinya pun mulai tenang. Kie Yan Gan menarik nafas dan berkata, Binatang itu dan anak yang berada dalam cerita itu, Dia lebih pintar dari ayahnya, Ilmu silatnya pun lebih berbakat dari ayahnya. Hanya saja binatang ini adalah putera kandungku bukan anak haram. Sekarang dia bertambah kuat, Aku pun tidak dapat memusnahkan ilmu silatnya, Tapi tolong beritahu dia bila dia tidak mau mendengar nasihatku dan membunuh Chow Kim Sang. Aku pasti akan membunuhnya, Bila aku tidak bisa membunuhnya, Biar dia yang membunuhku. Chowon besar jangan terlalu menuduh Xiaoya. Dia bukan orang seperti itu, Dia juga bukan anak durhaka. Jaga dirimu tuan besar, Aku akan segera pulang. Mendengar langkah tingpo yang menjauh, Chow Tian Subaru pura-pura tersadar. Kata Kie Yan Gan. Chow Xiaoyaka sudah sadar? Sugiyok, cepat panggil Nona Kang kemari. Dia bicara dengan mengirimkan suara dari jauh, Tidak berapa lama kemudian Sugiyok, Hiat Kun dan Ong Toh An Yo sudah datang. Ong Toh An Yo membawa semangkuk kuah gingseng, Dia tampak sedikit malu, Kuah gingseng itu dia berikan kepada Sugiyok dan berkata, Suapilah dia. Dia takut kata-kata semalam yang dia ucapkan bisa keluar. Kata Sugiyok, Kau harus memberikannya pada Nona Kang, Dan dia berkata kepada Hiat Kun, Cici Kang, tolong suapi dia. Hiat Kun ingin Sugiyok menyangka dia kekasih Chow Tian Su, Kemudian dia mulai menyuapi Chow Tian Su, Chow Tian Su yang pura-pura baru sadar berkata, Kie Chiam Poe, terima kasih kau telah menolongku, Hanya tidak tahu itu, Dia pura-pura tidak ada tenaga untuk bicara. Kata Kie Yan Gan, Kau jangan banyak bicara dulu, Aku tahu kau pasti akan merasa aneh, Mengapa ada yang menyerangmu diam-diam. Aku sangat malu, Siapa orang itu, Aku belum tahu. Dia berbohong karena ada cucunya, Tidak mungkin dia berkata bahwa pembunuh itu adalah putranya sendiri. Kemana Pamanting kata Sugiyok? Kata Kie Yan Gan, Bukankah kau mau mencari pembunuhnya? Aku menyuruh Linu. Pemencarinya. Sugiyok sangat senang, Dia berkata kepada Chow Tian Su. Orang-orang dunia persilatan tahu hubungan antara kakek dim Pamanting, Dia keluar mewakili kakekku untuk meminta bantuan, Dia li LNH banyak mengenal orang-orang dunia persilatan dibanding kakek. Chow Lito Ako, Kau bisa dengan tenang beristirahat, Ada Pamanting yang mencumi tahu, Pembunuh itu pasti akan tertangkap. Sugiyok tidak tahu bahwa Chow Tian Su sudah tahu simpen penyerangnya, Dia juga tahu Ting Po pergi kemana. Hanya saja dia tidak dapat bercerita. Dia juga tidak bisa dengan tenang beristirahat, Selama dua malamu berturut-turut dia mimpi buruk, Mimpi ayahnya dipukul oleh putra Kie Yan Gan hingga terluka parah. Pada hari ketiga ilmu silatnya sudah pulih sebanyak 30% dan dia pamit pulang. Kata Sugiyok. Lu kamu belum sembuh, Mengapa terburu-buru pergi Kie Yan Gan tertawa dan berkata, Dia sudah bertemu dengan Sumoy-nya, dan ingin pulang lebih cepat, kita jangan menghalanginya. Benar, ayah dan Supek Kang sudah kehilangan komunikasi. Selama 20 tahun lebih, kali ini aku kelok yang mengikuti perintah ayah mencari keberadaan Supek dan Sumoy. Supek sudah meninggal, aku harus pulang lebih cepat bersama dengan adik, supaya ayah tidak khawatir. Dengan cepat Sugiyok berkata, Coto aku, kau ingin cepat-cepat melamar Cici Kang. Bila ayahmu mengizinkan baru kau bisa tenang, Sebenarnya hanya butuh beberapa hari beristirahat tapi kau terlihat sudah tidak sabar. Hiat kun menundukkan kepalanya, pura-pura malu, Dia berkata, Adik, kau berani datang ke lok yang seorang diri mencari. Suhengmu, ilmu silatku tidak begitu tinggi, Aku ikut Suhengku pulang, Keadaan ini tidak berbahaya dari dirimu, Kie Yanggan tertawa dan berkata, Anak bodoh, apakah kau sudah mengerti? Tidak perlu mengkhawatirkan Coto aku lagi, Kie Sugiyok berkata, Baiklah, aku terlalu banyak mengurusi Cici Kang, Ada kau yang menjaga Coto aku, Aku tidak perlu khawatir lagi, Kalian ingin cepat-cepat pulang, Aku tidak akan menahan kalian, Baiklah, kalian boleh pergi. Sengaja dia seperti marah, Sebenarnya harinya sangat senang, Karena dia menganggap mereka sebagai sepasang kekasih. Kata Hiat kun, Adik, jangan begitu, Kami sangat berterima kasih atas kebaikanmu, Sengaja dia membawa-bawa nama Coh Tiansu, Tiba-tiba Kie Yanggan berkata, Jangan pergi dulu tanya Coh Tiansu, Ciam Pue ada pesan apa kata Kie Yanggan. Aku sangat menyesal kau mendapat bencana di rumahku, Aku akan memberikan hadiah untukmu. Pertama, aku ingin meminta maaf kepadamu. Kedua, anggaplah hadiah ini sebagai pertemuan pertama kita. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus oleh kain merah, Bungkusan itu tipis seperti buku. Kata Coh Tiansu, Ciam Pue sudah menolongku dan aku belum sempat membalas budi, Ciam Pue jangan sungkan, Kata Kie Yanggan. Ini hanya hadiah kecil, Barang ini tidak berharga tapi bila kau membawanya di sisimu, Mungkin nanti akan ada gunanya. Terimalah. Setelah mendengar kata-kata Kie Yanggan, Hati Coh Tiansu pun tergerak. Dia sudah berkali-kali minta maaf, Kemudian memberikan hadiah ini, Ini pasti ada alasannya, Lalu dia berkata, Terima kasih untuk perhatian dari Ciam Pue. Kalau begitu aku akan menerimanya. Bih hadiah yang aneh. Coh Tiansu dan Cian Hiat Kun meninggalkan kediaman Kie, Berjalan menuju kaki gunung. Tanya Hiat Kun, Apakah yang diberikan oleh Kie Ciam Pue? Apa aku boleh melihatnya? Coh Tiansu tertawa dan berkata, Aku juga ingin tahu benda apa itu. Dia memberikan ini di depanmu, Pasti kita boleh sama-sama melihatnya. Mereka mulai membuka bungkusan itu. Aku menebak ini pasti buku rahasia ilmu silat. Kata-kata Hiat Kun belum habis, Mereka sudah mendapat jawabannya. Ini adalah buku Bia Wang. Hiat Kun membukanya dan melihat, Dia terkejut buku Bia Wang. Ini diperuntukkan bagi anak kecil belajar menulis sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat. Bia Wang adalah buku zaman dulu yang diperuntukkan bagi anak kecil untuk belajar menulis. Guru memberi contoh huruf menggunakan tinta merah. Setelah itu anak-anak mengikuti urutan penulisan huruf tersebut. Buku ini disebut Bia Wang. Keng Hiat Kun membukanya, Dia terkejut dan berkata, Yang ditulus di sini adalah huruf biasa, Guru-guru biasanya menulis huruf-huruf ini untuk dijadikan contoh bagi muridnya. Mengapa orang nomor satu dunia persilatan menganggap hadiah ini adalah hadiah mahal dan memberikannya kepada Chow Tiansu? Chow Tiansu tertawa dan berkata, Mungkin dia menganggap aku kurang pandai maka dia menyuruhku belajar dari awal. Hiat Kun tertawa dan berkata, Kau jangan bercanda, dari buku ini kita bisa melihat satu hal, hal apa tanya Chow Tiansu? Anak itu pintar tapi malas, kata Hiat Kun. Dari mana kau tahu? Kau lihat urutan penulisannya, sangat teratur dan sangat indah, Tapi dia hanya menulis setengahnya dan ada beberapa coretan masih ada yang kurang. Dari sana kita tahu dia tidak teliti. Hati Chow Tiansu tergerak dan berkata, Kau bisa menebak siapa anak ini aku tidak tahu, Apakah itu cucunya mengapa kau menebak Kyesugiyo? Mungkin dia mau menjodohkan cucunya denganmu, jadi buku ini adalah hadiah istimewa. Chow Tiansu tertawa dan berkata, Kau bilang aku bercanda, kau jangan bercanda, kau tinggal beberapa hari di rumah mereka, Apakah kau tahu bahwa mereka sekeluarga termasuk Ong Toan Yo dan Pamanting sudah menganggap Wulia Tian Hoan sebagai calon menantu cucu Kye Yan Gan? Hiat Kun tertawa dan berkata, Aku hanya bercanda, mengapa kau begitu serius? Tapi jujur bicara Kye Chiam Pue hanya memberi hadiah ini, apa gunanya? Jawab Chow Tiansu. Kye Chiam Pue susah ditebak perilakunya, ada hal yang ingin ku katakan kepadamu, aku mau minta maaf. Keng Hiat Kun terpaku dan berkata, mengapa kau harus minta maaf? Kata-kataku kepada Kye Yan Gan, apakah kau tidak marah? Aku hanya ingin cepat pulang, tapi menggunakan namamu menjadi alasan, wajah Hiat Kun menjadi merah dan berkata, Jujur aku ingin Sugiyok salah paham dengan keadaan kita, dari awal sudah ku ceritakan kepadamu, Mana mungkin aku menyalahkanmu, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan kepadamu. Coba katakan, aku hanya membuat keluarga Kye salah sangka, tapi kau jangan, aku tidak bisa denganmu. Tolong beritahu kepadaku, ilmu silatmu sudah pulih berapa persen? Tidak perlu mengkhawatirkanku, jalan darah-jalan darahku sudah dibuka oleh Kye Chiam Puei walaupun sekarang sudah pulih 30 persen dalam 2 hingga 3 hari akan pulih seluruhnya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang untuk menjaga keselamatan sendiri masih bisa, tapi bila bertemu dengan pesilat tangguh seperti Kye Mta, ilmu silatku ditambah dengan ilmu silatmu belum tentu dapat melawannya. Aku ingin tahu kau akan pergi kemana? Aku akan pergi ke ibu kota. Chow Tiansu terkejut dan bertanya, kau pergi seorang diri ke ibu kota untuk apa? Aku mendapat kabar yang bisa dipercaya bahwa Hie Tiongwe dan Chwong Kiam Pta sudah pergi ke ibu kota. Kata Chow Tiansu, apakah kau sendiri ingin membalas dendam? Mungkin di ibu kota ada yang membantuku untuk membalas dendam. Kau tenang saja, aku akan hati-hati dan tahu diri. Aku juga dengar dari pamanting bahwa Hie Tiongwe dan juga pergi ke ibu kota. Kata Chow Tiansu lagi. Bila kau dibantu oleh Hie Tiongwe dan aku bisa tenang tapi aku takut di tengah perjalanan kau akan dikenali oleh orang-orang. Aku bisa sedikit ilmu mengubah wajah, kata Hiat Kun. Sebenarnya Chow Tiansu tidak tenang bila Hiat Kun pergi seorang diri, tapi bila dia pulang bersama Hiat Kun, kemudian bertemu dengan pembunuh yang ingin membunuh ayahnya, Hiat Kun akan terbawa-bawa lagi. Padahal maksud dari Hiat Kun adalah hanya ingin bertemu dengan Wietian Hoan, tapi Chow Tiansu tidak menaruh curiga walaupun dia terus mengatakan ingin menjodohkan Wietian Hoan dengan Sugiyok. Tapi dia tetap tidak dapat melupakan Wietian Hoan, hanya dia tidak dapat mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Chow Tiansu menarik nafas dan berkata, Kita adalah Su Heng, Sumoy, seharusnya aku membantumu untuk membalas dendam, tapi aku tahu kau takut dicurigai, aku pun ada urusan penting dan harus pulang. Sementara kita berpisah di sini. Saja. Wajah Hiat Kun menjadi merah dan bertanya, Ada masalah apakah kau harus cepat-cepat pulang? Sebenarnya aku tidak takut dicurigai oleh orang-orang. Chow Tiansu tidak ingin menceritakan persoalan yang terjadi di dalam keluarganya, walaupun yang bersalah bukan ayahnya, kesalahan ibu tirinya pun dapat dimaafkan. Tapi bila didengar oleh orang lain masalah ini akan sangat merepotkan. Dia berkata, Aku hanya berjanji kepada ayahku dalam waktu sebulan ini harus pulang dan sekarang waktunya sudah tiba. Walaupun Hiat Kun tidak bisa ikut Chow Tiansu, tapi mendengar Chow Tiansu berkata seperti itu, seperti ada sesuatu yang dia sedihkan. Dalam hati dia berpikir, ternyata posisiku di hatinya tidak seperti yang dia katakan, tapi dengan begitu lebih baik karena aku tidak perlu memikirkan perasaannya terus. Hiat Kun berkata, Kalaukah sudah janji kepada ayahmu sebaiknya cepat pulang. Mereka masing-masing mempunyai pikiran yang tidak sama kemudian mereka pun berpisah. Chow Tiansu melihat sosok Hiat Kun yang semakin menghilang, dia merasa kehilangan sekali. Dia sudah ada yang memiliki, aku tidak boleh mempunyai pikiran yang macam-macam, setelah berpikir demikian, hatinya menjadi tenang. Dia berjalan sendiri, setelah tiba di sisi Wong Ho, diseberangnya adalah holam. Hari sudah malam, air Wong Ho sedang pasang, tidak ada orang yang menyeberang malam-malam, terpaksa Chow Tiansu harus bermalam, dia mencari penginapan untuk beristirahat. Setelah masuk ke dalam kamar dan mencuci muka, terdengar ada yang mengetuk pintu. Chow Tiansu tidak menyangka di tempat seperti itu ada seorang teman yang mencarinya, sebelum membuka pintu dia bertanya. Siapa? Apakah kau tidak kenal dengan suaraku? Orang itu dikenalnya, dia yang mengajak Chow Tiansu ke Lok Yang dan dia adalah Sin Kong Ta. Sin Kong Ta adalah si wartawan berjalan, dia senang berada di antara anak-anak muda, karena merasa menjadi yang tertua. Chow Tiansu tidak menyukai orang ini, tapi dengan terpaksa dia membiarkan orang itu masuk ke dalam kamarnya. Mengapa kau tahu aku berada di sini? Sin Kong Ta menutup pintu dan berkata, Aku juga menginap di penginapan ini, aku tiba satu jam lebih awal, tadi kau baru tiba sengaja tidak aku menyapamu karena di luar sulit untuk bicara. Tanya Chow Tiansu. Apakah kau mempunyai rahasia lagi yang ingin kau sampaikan? Benar, rahasia ini berhubungan denganmu, ada petpatah yang mengatakan, meskipun sampai sepatu besi sobek pun tidak dapat ditemukan, tapi sekarang tidak butuh waktu lama bisa menemukannya. Aku khawatir tidak dapat bertemu denganmu lagi, ternyata sekarang tiba-tiba bertemu di sini. Chow Tiansu berkata, Sepertinya kau sengaja mencariku. Ada apa? Hayo cepat katakan. Jangan terburu-buru, aku pasti akan mengatakannya padamu, tapi aku mau bertanya dulu, kau mau kemana? Aku akan pulang. Untuk apa pulang? Pertanyaanmu sangat aneh, tentu saja pulang untuk berkumpul dengan keluarga. Sin Kong Ta tertawa dan berkata, Untung aku bertemu denganmu di sini, bila tidak kau akan sia-sia berjalan. Apa arti dari kata-katamu? Ayahmu menyuruhmu agar kau jangan pulang mengapa? Keluargamu telah pergi ke Peking dan ayahmu menitipkan kabar ini kepadaku agar menyuruhmu pergi ke ibu kota dan berkumpul dengannya di sana. Kata Chow Tiansu. Ayahku sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan, untuk apa dia pergi ke ibu kota? Dengan suara kecil Sin Kong Ta berkata, Ini adalah sebuah rahasia besar, jangan beritahu kepada orang lain. Hui Tian membuat keributan di rumah Hie, kau sudah menyaksikannya sendiri, ayahmu pergi ke ibu kota karena hal ini juga. Kata Chow Tiansu. Ayahku dan Hie Tiongwe tidak pernah berteman, apalagi dengan Hui Tian, mengapa ada hubungannya dengan kejadian ini? Kau hanya tahu sebagian kecil ceritanya. Memang benar, ayahmu dan Hie Tai Hiap tidak berteman, tapi dia berteman baik dengan Chow Tiansu. Memangnya kenapa? Chow Kiam Ta dan Hie Tai Hiap, demi menyelamatkan diri dari kejaran Hui Tian, mereka pergi ke ibu kota, tapi Hui Tian tetap tidak mau melepaskan mereka, sekarang Hui Tian ke ibu kota untuk membunuh mereka. Dalam hati Chow Tiansu berkata, dijuluki sebagai wartawan berjalan memang tidak ada salahnya, berita yang didapatnya sangat cepat dan tepat. Chow Kiam Ta berpikir, kalau seumur hidup bersembunyi dari kejaran Hui Tian juga bukan Keri yang baik. Karena itu dia, Hie Tai Hiap, dan kepala kantor pengiriman, Tong Hui Yan memberi undangan kepada para pahlawan dan teman-teman mereka untuk datang ke ibu kota dengan tujuan menangkap Hui Tian Sin Leong. Tapi yang pantas diundang oleh mereka juga tidak banyak, jumlahnya hanya ada 10 orang lebih. Di antaranya adalah ayahmu, ini adalah kehormatan untuk ayahmu karena dia berteman baik dengan Chow Kiam Ta maka ayahmu terpaksa harus pergi. Chow Tian Su hanya percaya setengah dan berkata, bila ayahku hanya pergi sendiri itu tidak aneh, tapi mengapa semua keluarga ku dibawa? Ibu tirimu juga seorang pesilat, dia dan ayahmu adalah pasangan suami-istri yang saling mencintai, dia mendengar Chow Kiam Ta takut kepada Hui Tian Dia pasti ingin ikut ayahmu untuk membantunya, karena kau belum pulang maka adikmu juga dibawa karena tidak ada yang mengawasinya. Kata-katanya sangat masuk akal dan ada bukti yang kuat membuat Chow Tian Su percaya. Tidak terasa wajahnya juga berubah. Sinkong tak tahu bahwa Chow Tian Su merasa cemas, dia malah menasihatinya dan berkata, Walaupun Hui Tian sangat liai, tapi ilmu pena besi ayahmu juga tinggi, ayahmu tidak akan kalah, apalagi banyak pesilat tangguh juga yang datang ke ibu kota. Chow Tian Su bertanya, bagaimana pesan ayahku kepadamu? Apakah kau bisa dengan? Jelas mengatakannya, aku pulang ke Yang Chiu dan berkunjung ke rumah ayahmu, begitu bertemu dengannya dia langsung bertanya, mengapa kau pulang seorang diri? Mana putraku? Karena kau yang memberi undangan, dan karena melihat wajahmu juga maka aku memberi izin untuk pergi. Sekarang di rumah keluarga Hiye telah terjadi keributan, aku menjadi sangat khawatir. Ayahmu menanyakan kau pergi kemana? Tapi aku tidak bisa menjawab, aku hanya bisa bertanya kepadamu. Aku hanya jalan-jalan mengunjungi beberapa tempat yang indah, jawab Chow Tian Su. Sinkong tak menggelengkan kepala dan berkata, Kau benar-benar tidak punya pikiran, kau berjanji dengan ayahmu dalam waktu satu bulan kau akan pulang, kau malah berkunjung ke beberapa tempat, Apakah kau lupa dengan janjimu kepada ayahmu? Dia sedang menebak kata-kata Sinkong tak yang mana yang benar dan yang mana yang bohong. Sinkong tak mulai bertanya lagi. Sudah tahu salah, anak muda biasanya senang bermain. Aku bertanya kepadamu, apakah kau pernah pergi ke Ombusan? Hati Chow Tian Su sedikit bergetar. Benar-benar wartawan berjalan, apakah dia mengetahui sesuatu Chow Tian Su menjawab? Aku hanya lewat di kaki gunungnya, tidak naik ke atas gunung, gunung Ombu adalah gunung yang terkenal, mengapa kau tidak kesana untuk mencari tahu Chow Tian Su tertawa dan berkata, Sinto aku, hal ini pun ku lakukan demi dirimu. Apakah karena takut aku marah maka kau berkata seperti itu? Aku tidak berbohong kepadamu, aku tidak lupa dengan janjiku kepada ayah. Waktu itu karena aku ketakutan cepat-cepat meninggalkan Lok Yang, tapi aku tetap teringat kepadamu, ada yang bilang kau dipukul oleh Hui Tian, aku hanya setengah percaya pada berita ini. Aku pikir begitu meninggalkan Lok Yang lima sampai enam hari kemudian setelah tahu keadaan Hiye, aku kembali ke Lok Yang mencarimu. Waktu aku ke gunung Ombu, itu sudah sepuluh hari semenjak aku meninggalkan Lok Yang, bila naik lagi ke atas gunung akan menghabiskan banyak waktu. Kata-kata Chow Tian Su membuat Sin Kong Ta sangat senang, dia tertawa dan berkata, Kalau begitu kau masih perhatian kepadaku, aku tidak mengerti mengapa kau mengatakan tentang gunung Ombu, tanya Chow Tian Su. Suara Sin Kong Ta dikecilkan dan menjawab, ini adalah rahasia, aku hanya mengatakannya padamu tolong jangan bocorkan. Kata Chow Tian Su, bila tidak percaya kepadaku, jangan bilang saja, dia tahu sifat Sin Kong Ta, bila disuruh jangan bercerita dia pasti akan bercerita. Apakah kau tahu siapa pesilat nomor satu di dunia persilatan aku pernah mendengar dari ayah bahwa 30 tahun yang lalu. Pesilat nomor satu adalah Kye Yan Gan. Sekarang ini siapa? Aku tidak tahu. Dengan suara kecil Sin Kong Ta menjawab, Banyak orang mengira Kye Yan Gan sudah meninggal, tapi aku tahu dia belum meninggal. Pesilat nomor satu di dunia persilatan masih dah aku tahu di mana dia tinggal, dia bersembunyi di gunung Ombu. Chow Tian Su pura-pura terkejut dan berkata, Sinto aku, kabar yang didapat ini sangat cepat, kalau begitu kau pikir. Aku ingin mencari Kye Yan Gan, kata Sin Kong Ta. Ternyata kau juga berteman dengan Kye Chiam Poe, mengapa sebelumnya tidak pernah bilang kepadaku? Dengan senang Sin Kong Ta berkata, Walau aku tidak suka menyombongkan diri tapi aku memang berteman baik dengan Kye Yan Gan, Tapi karena dia juga adalah persilat nomor satu, aku tidak enak menggembur-gemburkannya, dia sudah pensiun dari dunia persilatan. Bila bukan aku yang mengundang dia turun dan gunung, dia pasti tidak akan mau. Demi membantu teman, aku harus pergi seorang diri. Ternyata kau ingin mengundang dia membantu Tuan Kiam Ta dalam menghadapi Hui Tian, kata Chow Tian Su. Benar, walaupun Tuan Kiam Ta sudah mengundang banyak teman untuk membantunya, Tapi lebih baik lagi mengundang Kye Yan Ran, Begitu dia muncul walaupun Hui Tian bisa terbang ke langit, tetap tidak dapat lolos dari tangannya. Dalam hati Chow Tian Su tertawa tapi dia juga tidak ingin membocorkan hubungan antara Hui Tian dengan Kye Yan Gan, Chow Tian Su mencoba menasih hatinya. Dia adalah persilat nomor satu, sudah lama tidak keluar di dunia persilatan, tidak mudah mengundangnya, Aku pernah dengar dari ayah bahwa silat Kye Chiam Puei sangat aneh, Orang yang tidak disukai mengunjunginya akan disiksa oleh dia. Sinto Ako, kau harus berpikir dulu sebanyak tiga kali. Sinkong Ta tidak senang dan berkata, Anak kecil kau tahu apa? Karena orang lain tidak dapat mengundangnya maka Chow Tian Ta menyuruhku mengundangnya karena aku dan dia adalah sahabat karib, Dia pasti akan menyambut. Dengan senang hati, mana mungkin dia menutup pintu? Chow Tian Su menatap Sinkong Ta, semakin lama kebohongannya semakin besar, Dalam hati dia berpikir, sepertinya Kye Chiam Puei tidak akan membunuhnya, Biar saja dia pergi ke rumah Kye Yan Gan, supaya dia dihajar oleh Kye Chiam Puei. Waktu itu terdengar bunyi derap kuda, setelah tiba di pintu penginapan, suara itu berhenti, kata Sinkong Ta. Malam begini masih ada orang yang datang, kuda itu sepertinya kuda yang sering menempuh perjalanan jauh. Jalannya begitu terburu-buru yang datang pasti bukan orang biasa. Silat Sinkong Ta tidak tinggi tapi pengalamannya sangat banyak. Kata-katanya belum selesai, orang itu sudah masuk ke dalam penginapan, terdengar dia berkata kepada pelayan. Maaf, aku sudah membangunkanmu, tolong jangan narah. Aku hanya menginap satu malam, ambillah uang ini, tidak perlu kembali. Ternyata dia memberikan uang perak sebesar 10 tel. Pelayan penginapan yang tadinya tidak senang begitu melihat uang yang banyak langsung tertawa dan mengucapkah terima kasih. Sinkong Ta sedang mendengar, wajahnya langung terkejut sekaligus senang dan dia berkata, Sepertinya orang itu adalah teman lamaku. Begitu orang itu bicara, Cohtian Su sudah tahu siapa dia, sengaja dia bertanya kepada Sinkong Ta. Sinto aku, teman lamamu pastilah orang yang sangat kuat. Apakah kau tahu di dunia persilatan ada yang bernama Ting Po? Tamu yang datang begitu malam tidak lain adalah Ting Po, kata Cohtian Su. Orang yang begitu terkenal, masa aku bisa tidak tahu. Katanya, 20 tahun yang lalu dia adalah penjahat kelas berat di Liao Tong, tapi entah mengapa tiba-tiba menghilang dari dunia persilatan. Sinto aku, kau adalah temannya, kau pasti tahu dia kemana. Cohtian Su ingin tahu seberapa banyak informasi tentang Ting Po yang diketahui oleh Sinkong Ta. Sinkong Ta berbisik di telingannya dan berkata, Berita ini akan membuat Ting Po malu, kau orang yang tahu tidak banyak. Aku akan menceritakannya kepadamu, tapi jangan ceritakan kepada orang lain, ada suatu kali dia mencuri benda antik labu giyok milik salah satu adik raja. Barang itu adalah pemberian raja. Labu giyok itu sebesar mulut mangkuk, akhirnya adik raja itu menyuruh delapan pengawal istana menghadapinya, tapi kedelapan pengawal itu mati di tangannya, sedangkan dia juga terluka parah. Musuhnya begitu banyak karena itu dia bersembunyi di suatu pulau untuk mengobati lukanya. Sekarang dia kembali lagi mungkin ilmu silatnya sudah pulih seperti semula. Cohtian Su mendengar Sinkong Ta hanya sembarangan bicara, dia menahan tawanya. Tanya Sinkong Ta, mengapa kau terlihat begitu aneh? Wajahmu seperti ingin tertawa atau malah ingin menangis? Setelah lama Cohtian Su baru bisa menghentikan tawanya. Sinto aku, apakah kau akan mencarinya? Aku dan dia sudah 20 tahun tidak bertemu, teman lama sulit untuk bertemu, aku pasti akan menemuinya, kau juga ikut aku ke sana untuk mengunjunginya, ambil kesempatan ini untuk mengenalnya. Dalam hati Cohtian Su berpikir, rahasiaku dan keluarga Kia tidak boleh diketahui oleh wartawan berjalan ini. Cepat-cepat dia menggelengkan kepalanya, seperti Sinkong Ta dia pun berbisik di telinganya dan berkata, Jangan beritahu dia bahwa aku ada di sini Sinkong Ta tampak terkejut. Mengapa? Ini adalah rahasia besar, aku hanya akan mengatakannya padamu, jangan sebarkan keluar. Ayahku dan dia ada sedikit selisih paham, walaupun bukan musuh besar tapi sudah melukainya, mereka pernah bertarung secara bersahabat. Kau adalah teman ayah, apakah ayah tidak pernah bercerita kepadamu? Sinkong Ta buru-buru menjawab. Benar, aku ingat sekarang, waktu itu dia bertarung dengan Ting Po, dia kalah satu jurus. 20 tahun yang lalu ayahmu pernah memberitahuku, karena sudah terlalu lama aku hampir lupa. Kalau begitu kau jangan temui dia, kata Cohtian Su. Ting Po orangnya mementingkan harga diri, bila bertemu dengannya, jangan tanyakan hal ini. Sinkong Ta baru mengerti, dalam hati dia berpikir, pantas wajahnya begitu lesu, lalu dia tertawa dan berkata, aku belum tua, aku sudah mengerti. Baiklah aku akan mencarinya, besok kau tidak perlu menungguku, kita masing unitmu berpisah. Hati Cohtian Su terasa geli, begitu dia pergi dia langsung berkonsentrasi ingin mendengarkan pembicaraan mereka. Kamar yang dihuni oleh Ting Po adalah kamar yang paling bagus di depan adalah ruangan tidak tertutup, di belakangnya adalah kebun sayur tidak ada kamar yang bersebelahan dengan kamar itu. jarak satu ruang kosong saja sebenarnya sulit mendungku percakapan orang di kamar dengan suara kecil. Tapi bagi Cohtian Su ini bukan hal yang sulit, dari kecil dia sudah berlatih silap dan pendengarannya lebih tajam dari orang lain. Dia tengkurap di bawah dan mendengar satu kata pun tidak terlewatkan. Ting Po melihat ada orang yang tidak diakkenal mengunjunginya dia merasa aneh, dengan dingin dia berkata, Siapa kau? Sinkong tak segera berkata, Ting Lotoa, apakah kau sudah melupakanku? Kita pernah bertemu di kantor pengiriman barang. Ting Po terpaku dan bertanya, Kapan? Di mana sudah 20 tahun lebih, di kantor Piau Angta. Ting Po baru ingat, waktu itu dia merampok barang yang dibawa oleh Piau Angta, terakhir setelah melalui perundingan dua belah pihak Ting Po mengembalikan barang yang sudah dirampok, karena itu kepala kantor Piau Angta membuat pesta besar-besaran sebagai ucapan terima kasih kepada Ting Po. Waktu itu orang yang datang ke pesta lebih dari 30 orang, mungkin Sinkong tak adalah salah satu dari tamu-tamu itu. Walaupun Ting Po tidak kenal dengannya, waktu itu Sinkong tak mendengar Ting Po berbicara dengan orang-orang. Sinkong tak mendengarnya dengan teliti, si wartawan berjalan ini walau ilmu silatnya tidak begitu tinggi, tapi dia mempunyai keahlian istimewa, bila dia sudah mendengar suara orang itu. Walaupun sudah lewat beberapa tahun, hanya mendengar suaranya tanpa melihat orang, dia masih bisa mengenali orang itu. Tapi keahlian ini hanya bisa dia terapkan pada orang-orang terkenal saja. Kemudian Sinkong tak memperkenalkan diri. Mendengar nama ini Ting Po sudah tidak asing dan dia langcung tertawa. Ternyata kau adalah si wartawan berjalan, sepertinya sudah 20 tahun berlalu, kau belum punya julukan lain, kata Sinkong tak. Jangan terlalu keras suaramu. Sebenarnya dia takut Chow Tiansu akan mendengar percakapan mereka dan tahu bahwa dia sudah berbohong. Ting Po tertawa dan berkata, Di kiri dan kanan kamar ini tidak ada kamar lain, tidak perlu takut ada yang mendengar, atau mungkinkah sudah tahu bahwa di penginapan ini ada orang jahat? Tidak ada orang jahat, tapi mungkin ada orang persilatan, karena identitas to aku. Kau tahu aku sekarang bekerja di mana? Tanya Ting Po. Sudah 20 tahun tidak bertemu, to aku pasti masih berdagang. Yang tidak memerlukan modal. Untuk apa kau tanyakan hal ini? Dia mulai bersikap tidak bersahabat. Sinkong tak terkejut dalam hati dia berpikir, mengapa aku lupa larangan orang dunia hitam? Segera dia berkata, Tidak apa-apa. Aku hanya merasa aneh, aku senang berteman, bila Ting Po aku membutuhkanku, aku pasti. Ting Po memotong kata-katanya dan berkata, Baiklah, bila aku butuh bantuanmu, aku pasti akan mencarimu, ini adalah kata-kata agar Sinkong tak segera pergi. Untung Ting Po tidak marah, dalam hati dia berkata, Ting Lotoa, akhirnya kau tahu siapa aku. Kelak gak akan butuh orang sepertiku. Segera dia berdiri dan pamit kembali ke kamarnya dan dia berkata, Ting Toako, kau mau beristirahat, aku akan kembali ke kamarku. Ting Po seperti sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia berkata, Tunggu sebentar. Sinkong tak terkejut, dia tahu bahwa orang yang berada di hadapannya adalah seorang perampok yang membunuh orang tanpa memandang bulu. Apakah dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia ada di sini, dan membunuhku untuk tutup mulut? Ada apa Ting Toako? Suara Sinkong tak terdengar bergetar. Wajah Ting Po tidak terlihat marah, dengan sopan dia mempersilahkan Sinkong tak agar duduk kembali, dengan pelan dia berkata, Sinko aku, ada satu hal yang ingin ku tanyakan, Sinkong tak sangat terkejut, dan berkata, Ting Toako ingin menanyakan apa? Aku pasti akan menjawabnya dengan jelas. Apakah kau orang yang ciu? Karena 20 tahun yang lalu Sinkong tak belum terkenal seperti sekarang, dan Ting Po baru kembali dari Yang Ciu, maka dia tahu ada orang terkenal seperti Sinkong tak. Sinkong tak baru tenang dan berkata, Kampung halamanku ada di Yang Ciu. Kau adalah orang terkenal di Yang Ciu, aku dengar orang-orang berkata seperti itu. Sinkong tak terkejut dan bertanya, Apakah kau baru dari Yang Ciu? Aku baru dari sana, apakah kau tahu orang terkenal di Yang Ciu? Apakah yang kau maksud Choh Tai Hiap? Harus mengatakan pendekar Yang Ciu, Choh Kim Song, karena dia adalah benar-benar seorang pendekar, apakah kau tidak tahu? Sinkong tak tidak bisa menebak maksud Ting Po, dia hanya berkata, Benar, benar, terima kasih Ting Toako sudah memuji orang Yang Ciu, aku turut merasa bangga, tanya Ting Po. Apakah kau dan Choh Kim Song berteman baik yang ingin aku tanyakan adalah mengenai Choh Tai Hiap? Menurut kebiasaan Sinkong tak, bila dia mempunyai sangkut paut dengan orang itu, dia pasti akan mengatakan dia adalah teman orang itu, tapi sekarang dia tidak berani berbohong, dia takut Ting Po salah paham bahwa dia dan Choh Kim Song adalah teman baik. Kata Sinkong tak, Ting Toako, kau salah paham, aku dan Choh Kim Song hanya teman biasa saja. Ting Po mengerutkan dahi dan berkata, Pergaulan Sinko aku sangat luas, terkenal di mana-mana. Choh Tai Hiap satu tempat tinggal denganmu, mana mungkin hanya kenal begitu saja. Aku sering berkelana, waktuku di kampung halaman hanya sebentar saja, kadang-kadang dalam satu tahun tidak bertemu satu kali. Dua bulan yang lalu kau dan putra Choh Kim Song pergi ke Lok Yang untuk memberi selamat kepada Hietiongwe. Sinkong tak terkejut dan berpikir, beritanya beredar sangat cepat. Segera dia berkata, Benar, karena kami sekampung dan aku lebih tua dari dia jadi kami pergi sama-sama, kami tidak ada hubungan apa-apa. Tanya Ting Po. Belakangan ini apakah kau sering pulang kampung benar, tapi aku tidak bersama dengan putra Choh Kim Song. Ya aku tahu, yang ingin aku tanyakan adalah apakah kau tahu keadaannya sekarang? Dia merasa aneh tapi Ting Po menatapnya dengan sorot metu dingin seperti es dan sangat tajam seperti pisau. Sinkong tak berpikir, kelihatannya dia mulai curiga kepada aku, aku harus meladeninya. Sinkong tak bertanya, apa yang Ting Po aku ingin ketahui? Aku ingin tahu kemana perginya Choh Tai Hiap, aku ke rumahnya tapi tidak ada orangnya, aku tahu dia sudah meninggalkan Yang Chiu, orang-orang persilatan tahu bahwa berita yang didapat darimu sangat cepat, apakah kau tidak mau mengatakan pada aku? Jujur bicara, aku juga tidak tahu tapi, tapi apa? Jawab Sinkong Ta. Tapi aku tidak tahu apakah ini benar-benar atau salah, katakan saja. Ini adalah rahasia besar, asalnya dari mana jangan kau tanyakan. Bila kau mau bercerita, ceritakan saja, bila tidak mau tidak perlu bercerita, terserah, aku tidak akan mengaksa. Sinkong Ta berkata, terima kasih kau mau mengerti, aku dengar Choh Kim Sang sekarang ini berada di rumah Kie Yan Gan. Ting Po terpaku dan berkata, apakah Kie Yan Gan yang kau maksud adalah pesilat nomor satu di dunia persilatan? Kata Sinkong Ta. Benar, katanya Kie Chiam Pue sekarang tinggal di gunung Ong Bu, yang tahu hanya sedikit. Tapi Choh Kim Sang juga tahu, apakah istri dan anaknya juga dibawa tanya Ting Po. Benar, dia membawa istrinya bertamu ke rumah Kie tapi putranya tidak ikut. Ting Po tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar-benar hal yang aneh, Choh Kim Sang bisa membawa istrinya ke rumah Kie. Ting To Ako, tolong kecilkan suaramu, karena Choh Tai Hyak dan Kie Chiam Pue tidak ingin ada orang yang tahu. Ting Po menahan tawanya dan berkata, benar, aku lupa. Ini adalah rahasia besar, kau tahu mengapa aku merasa aneh? Aku tidak tahu. Kie Yan Gan sudah 20 tahun menghilang dari dunia persilatan. Apakah itu benar-benar? Bila menghitung waktunya, saat Kie Yan Gan pensiun dari dunia persilatan dan Choh Kim Sang baru masuk dunia persilatan, mengapa dia bisa berteman baik dengan Kie Chiam Pue? Dalam hati dia tertawa, dia benar-benar pembohong. Sin Kong tak tidak tahu bahwa Ting Po adalah pelayan keluarga Kie dan selama 20 tahun tinggal di rumah Kie. Dia sudah tahu mana yang benar dan mana yang bohong. Ting To Ako, berita yang kau dapat cepat juga, tapi kau hanya tahu sebagian, nanti akan ku ceritakan semua dan kau tidak akan merasa aneh lagi. Kalau begitu, cepat ceritakan kepada aku. Istri Choh Kim Sang adalah anak angkat dari Kie Yan Gan. Choh Kim Sang dan Kie Yan Gan adalah teman baik, orang ini sangat terkenal di dunia persilatan, bulan kemarin dia menjadi saksi pernikahan dan Kie Yan Gan. Apakah dia adalah Tuan Kiem Ta? Benar, diam-diam kali ini Choh Kim Sang pergi untuk menemui Kie Yan Gan, juga ada hubungannya dengan Tuan Kiem Ta. Dia sendiri masih mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga Kie. Choh Kim Sang membawa istri dan anaknya ke rumah Kie, apakah itu aneh? Sinto Ako, pergaulanmu benar-benar luas, hubungan orang lain apakah masih ada? ada hubungan keluarga atau teman, kau tahu dengan jelas. Sinkong Ta tidak tahu bahwa yang dikatakan Ting Po adalah sindiran, malah dia sangat senang dan berkata, kau terlalu memuji, Ting Po berkata, menurutmu sebenarnya Choh Kim Sang adalah menantu Kie Yan Gan, dia pergi ke rumah Kie itu wajar, kenapa ada hubungannya dengan Tuan Kiem Ta? kata Sinkong Ta. itu hal lain lagi. Hal apalagi dalam hati Ting Po berpikir, aku ingin tahu dia berbohong apa lagi? jawab Sinkong Ta. bulan kemarin Hwi Tian membuat keributan di rumah Hie, apakah kau tahu? aku hanya mendengar sekilas. pada hari pernikahan Hie, dia melukai Hie dan merebut istrinya, sungguh keterlaluan Hwi Tian itu. lalu apa hubungannya? dengan Choh Kim Sang yang berkunjung ke rumah Kie. tapi dalam hati dia sangat geli, pengantin perempuannya karena mencari Wiesia Oya maka dia ke rumah Kie, kau berbohong terlalu banyak. Sinkong Ta masih berkata, apakah Ting Po aku sudah lupa, tadi sudah ku katakan Tuan Kiam Ta adalah saksi pernikahan Hie Tiong Gwe. Lalu kenapa? Hwi Tian menghina Hie Tiong Gwe, Chohan Kiam Ta harus berlaku adil tapi demi melindungi Hie yang terluka, dia tidak dapat meninggalkan Hie begitu saja karena itu Choh Kim Sang mewakilinya mengundang Kie Tiong Gwe untuk keluar lagi ke dunia persilatan. Choh Tai Hie juga ingin mencari putranya karena ada yang mengatakan Hwi Tian sudah membunuh Choh Tian Su, dia juga meminta bantuan Kie Chiam Poe membantunya mencari putranya, kali ini dia ke rumah Kie demi kepentingan teman juga demi dirinya sendiri. Ting Po bersikap seperti baru mengerti dan berkata, ternyata begitu, untung aku bertemu dengan orang yang tahu berita, kalau tidak aku harus jauh-jauh mencari Choh Tai Hiep. Kata Sinkong Ta, Gunung Ong Bu tidak jauh dari sini, bila Ting To aku ingin mencari Choh Kim Sang, biar aku yang menemanimu. Aku tidak berani menjilat pesilat nomor satu Kie Yan Gan, aku terima kebaikanmu, urusan mencari Choh Tai Hiep lebih baik nanti saja. Sinkong Ta sangat senang dan berpikir, benar-benar sesuai perkiraanku. Dia berbohong karena dia sendiri pun mempunyai maksud lain, dia mengira antara Choh Kim Sang dan Ting Poe memang ada permusuhan. Dia memang senang berbohong tapi kepada teman. Baik dia tetap memperhatikan. Dia berpikir, dua ekor macan berkelahi, pasti ada salah satu yang terluka, bila yang terluka adalah Ting Poe, itu tidak apa-apa tapi bila yang terluka adalah Choh Kim Sang, aku akan merasa sangat menyesal karena sudah mengetahui masalah yang sebenarnya dan tidak memberi tahu kepada Choh Kim Sang. Karena itu dia membuat berita burung bahwa Choh Kim Sang adalah menantu Kie Yan Gan dan sekarang berada di rumah Kie. Ting Poe pasti tidak akan berani mencari Choh Kim Sang ke rumah Kie Yan Gan. Choh Tian Su mencuri dengar percakapan mereka, hatinya menjadi geli sendiri tapi juga khawatir. Yang membuatnya geli adalah Sin Kong tak membuat berita bohong di depan orang yang sudah tahu. Yang membuatnya khawatir adalah khawatir Ting Poe akan menghukumnya. Dari percakapan mereka, Choh Tian Su bisa mengambil kesimpulan bahwa ayahnya sudah meninggalkan Yang Chiu karena Ting Poe tidak bertemu dengan ayahnya. Dalam hati Choh Tian Su berpikir, Walaupun Sin Kong tak selalu membuat gosip tapi dia masih memperhatikan ayah dan aku, bila hukuman dari Ting Poe terlalu berat, aku akan menolongnya. Belum habis pikirannya, terdengar suara Ting Poe yang tertawa. Kau berbicara seperti itu pasti berteman baik dengan Kie. Chiam Pue, kata Sin Kong tak. Bukan teman baik tapi dia masih menganggapku teman, sekarang aku akan ke Gunung Ong Bu untuk mencari mereka. Apakah Choh Kim Sang sendiri pun tidak dapat mengundang Kie Chiam Pue tanya Ting Poe. Sebenarnya kami tidak perlu tegang hanya saja hui tian itu terlalu kuat, Chuan Kiam Ta takut Kie Chiam Pue tidak tahu keadaan ini. Karena itu Chuan Kiam Ta menyuruhku untuk menyampaikan semua ini kepada Kie Chiam Pue. Ting Poe tertawa dan berkata, Kau sangat pintar bicara, juga tahu hal yang sebenarnya, kau pasti bisa mengajak Kie Chiam Pue turun gunung, Sin Kong Ta berkata. Aku harap begitu, sayang Ting Toe aku tidak bisa sama-sama dengan ku pergi ke rumah Kie untuk melihat keramaian ini. Bila kau ke rumah Kie, keramaian pasti akan terjadi hanya saja aku tidak tega melihatnya. Sin Kong Ta terpaku dan bertanya, Apa maksud Ting Toe aku? Aku yang harus ke rumah Kie, tapi kau tidak boleh mengapa. Kata-katanya belum selesai tapi dia sudah roboh di bawah. Choh Tian Su terkejut dan ingin melihatnya, terdengar Ting Poe berkata, Aku menotok jalan darahmu untuk menolongmu, apakah kau mengerti? Seumur hidup aku sudah bertemu dengan Ngu Hiong Ngu Hiong dunia persilatan, tapi caramu berbohong memang nomor satu. Bila kau hanya berbohong itu tidak apa-apa tapi bila benar-benar mengundang Kie yang gan turun gunung, meski kau tidak mati, setidaknya ilmu silatmu akan dimusnahkan. Walau aku benci padamu, tapi dunia persilatan bila kekurangan orang sepertimu akan terlalu sepi. Karena itu aku tidak akan memusnahkan ilmu silatmu, biar kau masih bisa berkelana di dunia persilatan, aku sudah menotok jalan darahmu, dua belas jam kemudian akan terbuka, tidak membuatmu terluka tapi dalam waktu tiga sampai lima hari tidak akan pulih secara sempurna, jadi kau jangan terkejut. Sekarang Chow Tian Su baru merasa tenang, dalam hati dia. Berpikir, bila aku jadi Ting Poe, aku pun akan berbuat seperti itu. Bila Sinkong tak pergi ke rumah Kie yang gan, Kie Chiam Poe pasti akan memerintahkan Ting Poe menghadapi dia, bila Ting Poe tidak membunuhnya, ilmu silatnya pasti akan dimusnahkan. Belum habis pikirannya, terdengar Ting Poe berkata lagi, kau menganggapku teman tapi aku harus menasihatimu bergosip, boleh-boleh saja tapi jangan menjadi penjudi. Aku tahukah sama sekali tidak mengenal Kie yang gan, kau hanya menjilat Tuong Kiamta dan Hie Tiong Wee dan kau mencari tempat tinggal Kie yang gan kau mengira jadi atau tidak jadi tidak akan jadi masalah, kau tidak tahu ini adalah taruhan yang berbahaya, bila kalah kau akan kehilangan nyawamu. Sekarang kau tidak mengerti, lak pasti akan tahu. Kemudian Ting Poe membuka pintu kamar dan terdengar suara angin yang dibawa oleh kibasan baju. Chow Tiansu adalah seorang pesilat, sekali mendengar sudah tahu bahwa Ting Poe menggendong Sinkong Ta kembali ke kamarnya. Waktu Sinkong Ta keluar dari kamar, dia hanya menutup dari luar tapi tidak dikunci, hanya mendorong sudah tahu bahwa itu adalah kamar Sinkong Ta. Ting Poe adalah seorang pesilat berpengalaman, sewaktu Sinkong Ta mendekatinya, dia sudah tahu Sinkong Ta datang dari arah mana. Tidak lama kemudian Ting Poe kembali ke kamarnya. Sekarang sudah pukul 4 dini hari. Chow Tiansu berpikir, ayah diundang oleh Tuan Kiam Ta ke ibu kota, sepertinya ini bukan bohong, aku harus pergi ke ibu kota, supaya ayah tidak masuk ke dalam perangkap mereka. Yang harus aku tahu sudah terjawab semua, aku juga tidak perlu bertemu dengan Ting Poe. Wang sewa kamar sudah dilunasi, dia mengambil keputusan diam-diam meninggalkan penginapan itu. C. Tidak sengaja ke Hoasan. Ada seekor kuda yang melintasi kaki Hoasan, yang menunggang kuda itu adalah seorang pemuda berumur 20 tahun lebih. Dia melihat kemegahan Hoasan, hatinya pun ikut merasa gembira. Walaupun dia terlihat gagah tapi sorot matanya terlihat khawatir. Pemuda itu adalah Chow Tiansu yang akan pergi ke ibu kota untuk mencari ayahnya. Changlong terkenal sebagai tempat berbahaya, ada sebuah jalan, jalan keluar dari sana berada punggung gunung, jalan itu panjang dan sempit. Dari jauh terlihat seperti seutas tali turun dari langit. Sekarang Chow Tiansu berada di bawah Tianglang. Dari atas Hoasan bisa terlihat Wong Ho, sekarang Chow Tiansu berada di kaki Hoasan, dia hanya bisa melihat puncak gunung yang tajam. Sayang aku ada keperluan lain, bila tidak aku bisa menikmati dulu keindahan Hoasan kemudian mendaki ke puncaknya. Aku harap setelah pulang dari ibu kota, aku bisa pulang bersama-sama dengan ayah dan menikmati keindahan alam di sini. Mengingat keadaan ayahnya, hatinya menjadi agak gelisah. Tadinya dia berjalan dengan lambat kemudian dia mempercepat lagi. Yang paling dia khawatirkan adalah keadaan ayahnya. Ada satu orang lagi yang dia khawatirkan, kadang-kadang dia lebih banyak mengkhawatirkan dia daripada ayahnya. Sekarang gak memikirkan Hiat Kun lagi. Apakah Hiat Kun sudah sampai di ibu kota? Dia ke ibu kota untuk mencari Hui Tian agar dapat membantunya membalas dendam. Ayahku diundang oleh Tuan Kiamta untuk menghadapi Hui Tian, mereka belum tentu bisa bertemu. Walau bertemu pun belum tentu saling kenal, mungkin akan menganggap kawan adalah musuh. Mengingat salah paham yang akan terjadi, dia berjalan terus. Begitu kudanya mulai berlari dengan cepat, tiba-tiba terdengar orang berteriak minta tolong. Yang meminta tolong adalah suara perempuan. Walaupun saat itu Chow Tian Su sudah berjalan dengan begitu cepat, begitu dia mendengar ada yang meminta tolong, dia segera menghentukkan kudanya. Dia melihat seorang perempuan jatuh terguling-guling dari atas gunung. Perempuan itu berada dalam bahaya, di belakangnya ada orang yang mengejarnya. Laki-laki itu berwajah seram, dia seperti terbang berlari mengejar dia, melihat perempuan itu terjatuh, dia tidak menolong, malah dengan dingin berkata, apakah kau masih bisa lolos dari tanganku? Selesai berkata seperti itu, tangannya sudah melempar tiga buah senjata paku. Perempuan itu jatuh dari atas gunung, walau dia tidak mati tapi tubuhnya pasti akan terluka, orang itu tidak perlu mengeluarkan senjata rahaisa, tapi begitu dia melempar tiga buah paku seperti ingin cepat-cepat mencabut nyawanya. Chow Tiansu menunggang kuda dari kaki gunung dan memanjat naik ke atas. Orang itu berlari dengan cepat dari atas gunung ke bawah, perempuan itu sudah terguling hingga ke tengah gunung, berarti jarak mereka sama jauhnya. Tapi senjata rahasia itu akan lebih cepat sampai daripada kuda Chow Tiansu. Senjata paku datang dengan cepat, hampir mengenai tubuh perempuan itu. Chow Tiansu tidak mempunyai waktu untuk berpikir lagi, segera dia melempar tiga keping uang logam. Terdengar tiga kali suara beradu, tiga keping uang dan tiga buah paku saling beradu, kemudian berbarengan terjatuh. Orang itu marah dan berkata, siapa kau berani menghalangiku Chow Tiansu juga marah dan berkata, orang sudah jatuh ke dalam sumur kau masih menjatuhkan batu ke atasnya, ini bukan hal baik yang dilakukan oleh Tuan. Chow Tiansu turun dari kuda ingin memapah perempuan itu, tapi begitu mendekat, perempuan itu tiba-tiba melompat dan terdengar bunyi ledakan, di sekitar sana langsung penuh dengan asap. Asap dengan cepat mengeklingi Chow Tiansu, semua tampak gelap, dalam lima langkah tidak terlihat apapun. Hati Chow Tiansu menjadi dingin, pasti laki-laki dan perempuan tadi bersekongkol menyerangnya. Untung tenaga dalam Chow Tiansu cukup kuat, dengan gerakan cepat dia menahan nafas, dia mengeluarkan keahliannya dan meloncat keluar dari gumpalan asap itu. Pada waktu yang sama, laki-laki itu mengeluarkan serangan, tenaga dalam orang itu berada di atas Chow Tiansu. Hanya sekejap gumpalan asap sudah menghilang, sekarang dia dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Waktu itu perempuan tadi sudah menghilang tidak meninggalkan jejak. Chow Tiansu mendengar ada suara derap kuda yang berlari, sekali melihat, perempuan itu sudah naik ke atas kudanya dan langsung turun gunung, dengan cepat hilang dari pandangannya. Perubahan ini diluar dugaan Chow Tiansu, tapi dari kejadian ini dapat diketahui bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak berkomplot. Dalam hati Chow Tiansu berpikir, laki-laki ini sangat galak dan perempuan itu pasti takut aku tidak bisa menolongnya, jadi dia mengambil kesempatan ini mencuri kudaku dan melarikan diri, walaupun dia mencuri kudaku tapi ini juga tidak bisa disalahkan. Belum habis berpikir, laki-laki itu sudah berdiri di hadapannya. Dengan dingin orang itu berkata, penjahat kecil, siluman tadi siapamu? Cepat katakan suaranya seperti wajahnya, dinginnya tidak dapat dilukiskan, sekarang mereka saling pandang, Chow Tiansu merasa orang itu sangat menakutkan. Wajah orang itu tidak seperti wajah seram milik orang lain sebaliknya malah tidak ada ekspresi sedikitpun. Sangat pucat dan tidak berwarna. Dilihat dari penampilannya seperti seorang pelajar yang tidak pernah melihat sinar matahari, tapi Chow Tiansu merasa orang yang berdiri di hadapannya seperti baru keluar dari liang kubur. Pikir Chow Tiansu, aku tidak boleh takut dengan orang seperti monster ini. Dia langsung berkata, mengapa begitu bertemu sudah langsung marah-marah kepadaku? Orang itu tertawa dingin dan menjawab, ya, aku memang marah. Kau penjahat kecil seharusnya disamakan dengan siluman itu. Chow Tiansu marah dan berkata, sekali bicara sudah melukai orang, aku dan orang tadi sama sekali tidak kenal. Dan aku juga tidak tahu siapa kau. Orang itu berkata lagi, kalau tidak kenal mengapa membantunya melarikan diri? Aku tidak kenal denganmu juga tidak kenal dengan dia. Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku hanya tidak tega melihat perempuan lemah itu mati di sini, kata Chow Tiansu. Wajah orang itu sama sekali tidak ada ekspresi, tapi kata-katanya semakin beringas. Seorang perempuan seperti siluman tadi masih ada yang bilang dia adalah perempuan yang lemah, ini adalah kata-kata yang aneh, apakah kau menganggapku orang jahat? Jawab Chow Tiansu. Kau dan dia, siapa yang baik atau jahat aku tidak tahu. Mungkin aku telah melakukan kesalahan dalam menolong orang, baiklah asal kau bisa memberikan alasan membunuh dia, aku akan minta maaf. Orang itu tertawa dingin dan berkata, siapa dirimu? Apakah aku mengundangmu menjadi hakim? Dengan enaknya minta maaf kau ingin aku bagaimana? Kata orang itu. Aku ingin kau bunuh diri di hadapanku. Chow Tiansu sangat marah dan berkata, Aku belum pernah melihat orang seperti dirimu. Maaf bila kau tidak bisa menjelaskannya, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Orang itu berteriak, berhenti. Dia menghalangi langkah Chow Tiansu. Kau tidak dapat menjelaskan alasannya, apakah kau mau bertarung? Baiklah, aku akan meladenimu kata Chow Tiansu.